Bidadari dari sungai Sjilid 6. Tian Oe tentu masih mempunyai hubungan apa-apa dengan orang tersebut. Dengan diangkatnya Teng Kiai sebagai utusan, Seng Putra tentulah juga akan mengeluarkan segala tenaganya buat bantu melindungi keselamatannya guci emas itu. Demikianlah jalan pikirannya Ho Kong An ketika ia memberi persetujuannya. Saat itu juga, ia perintah seorang pegawai menulis satu surat pengangkatan. Banyak tahun Tan Tai Jin menderita dalam menjalankan tugas di daerah perbatasan, kata Ho Kong An sembelari tertawa. Ini kali Tai Jin menjalankan tugas yang sangat berat dan penting dan pahala Tai Jin tentu akan sangat dihargakan oleh Hong Siang. Sesudah selesai, terdapat kemungkinan besar Tai Jin akan dapat pulang pangkat yang dahulu atau malahan akan diberi pangkat yang terlebih tinggi. Inilah benar-benar satu kesempatan sangat baik bagi Tai Jin, Teng Kiai anggap pomongannya panglima itu ada benarnya, maka, walaupun mengetahui beratnya tugas, ia lantas menerima tanpa rewa lagi. Jika Tan Kong Chu mempunyai sahabat, aku pun ingin minta bantuannya, kata Liong Leng Kiai, Tian O'erau, bahwa sahabat yang dimaksudkan adalah Ye O'e Peng. Ingat Ye O'e Peng, ia jadi ingat Pengcoan Tian Liei dan hatinya lantas jadi bergoncang. Ia ingat bahwa Tia Ko Aisyan telah membujuk supaya Pengcoan Tian Liei bantu merampas Gucci itu, sedang si pemuda baju putih minta ia melindunginya, tapi kedua usul itu sudah ditolak secara mentah-mentah. Apa yang mengherankan, kenapa sekarang ia curi rencananya Liong Sem? Apa ia niat merampas Gucci emas itu? Kalau benar, bagaimanakah baiknya dan sikap apa yang akan diambil oleh Ye O'e Peng? Itulah ada pertanyaan-pertanyaan yang mengaduk dalam otaknya Tian O'e. Akan tetapi, ia tidak dapat berbuat lain, oleh karena ayahnya sudah terima perbaik tugas tersebut. Sesudah beres berunding dan minum teh, Teng Kiai lantas pamitan dan pulang bersama-sama putranya. Urusan ini benar-benar diluar dugaan, katanya kepada Seng Putra. Sedari tiba di Lasa, berulang kali aku telah ajukan permohonan kepada Lokta Iswue supaya ia bikin betul kantor Soan Wiesu yang rusak dan tambah penjagaan. Kalau tak diluluskan, aku minta ia bebaskan saja tugasku dan kirim aku pulang ke kampung kita. Tapi ia tidak mau pecat padaku dan juga sungkan luluskan permohonan yang pertama. Dengan begitu, bulan lewat bulan, aku tetap luntang lantung dan makan gaji buta. Aku sungguh merasa tidak betah, tapi siapanya nah hari ini aku mendapat tugas yang begitu berat, yah, sesudah kita menerima, jalan satu-satunya adalah coba menunaikan tugas itu sebaik bisa, kata Seng Putra. Dan bagaimana dengan keadaan di Sakya aku dengar, sesudah aku meninggalkan Sakya, Toh Wiesu semakin pentang pengaruhnya, sebab sudah tidak ada orang yang menjadi rintangan, jawab Teng Kie. Cuma saja, ia kelihatannya tak dapat melupakan kau. Bulan yang lalu, ia malahan kirim orang buat menanyakan keadaanmu. Tian Oe jadi ingat kira bagaimana ia mau dipaksa menikah dengan puterinya Toh Wiesu itu, sehingga tanpa merasa, ia jadi tertawa getir. Rumah yang disewa oleh Teng Kie cuma terpisah dua jalanan dengan gedung Ho Tai Suwe. Rumah itu adalah rumah penduduk biasa yang sangat sederhana, dan oleh karena Teng Kie kempes kantongnya, ia cuma ambil seorang pelayan buat bantu mengurus rumahnya. Perabotan rumah juga sangat sederhana dan berbeda jauh dengan kemewahan kantor Soan Wiesu. Baru saja mereka masuk ke dalam mereka lihat seorang wanita muda yang berdiri di tengah ruangan sembelari tertawa. Wanita itu adalah Ye Oe Peng. Tan Teng Kie terkesiap, sedang puterannya lantas buru-buru berkata, Nona ini adalah kawanku yang datang bersama-sama kelasa. Eh, bagaimana kau bisa datang ke sini lantaran tak sabaran menunggu di rumahnya keluarga Leong, aku tanyakan di mana letaknya rumahmu dan lantas pergi cari sendiri, menerangkan Ye Oe Peng. Apa orang tua ini ayahmu sesudah berkata begitu, ia segera memberi hormat menurut adat istiadat bangsa Hon? Teng Kie lihat gadis itu berparas cantik dan sikapnya gagah, sehingga jika dibandingkan dengan puterinya Tawasu, ia menang beberapa kali lipat. Kalau dipasangi dengan Tian Oe memang pantas sekali, cuma gerak-geriknya terlalu luar biasa, kata Teng Kie dalam hatinya. Melihat ayahnya mengawasi dengan meti mendolong, Tian Oe jadi tertawa dan berkata, Ayah, dia adalah satu bidadari Fui. Jangan omong kosong membentak Ye Oe Peng sembari menyongkan mulutnya. Melihat lagak orang yang masih kekanak-kanakan, Teng Kie jadi tertawa lebar. Memang juga seperti bidadari katanya. Ah, looyacu, panggilan menghormat terhadap orang tua, juga suka guyon-guyon kata Ye Oe Peng. Ayah, memang benar ia adalah satu bidadari, kalau tak percaya, dengarlah ceritaku, kata Seng Putra yang lantas saja tuturkan segala pengalamannya dalam keraton es selama beberapa bulan. Teng Kie mendengari dengan mulut ternganga dan hampir-hampir tidak mau percaya cerita itu yang seperti cerita dongeng. Mulai waktu itu, Ye Oe Peng berdiam di rumahnya Teng Kie dan bersama Tian Oe, diam-diam ia coba cari keterangan tentang halnya pengcoan Tian Lie, tapi sebegitu jauh, wasaha itu tidak berhasil. Tanpa terasa musim dingin sudah hampir lewat dan tempo yang ditetapkan buat menyambut guci emas sudah hampir tiba. Menurut rencana, Liong Leng Kie, Tian Oe dan Ye Oe Peng berangkat satu hari lebih dahulu buat membuka jalan. Sebelum berangkat, pemuda itu beritahukan kekhawatirannya kalau-kalau pengcoan Tian Lie benar niat merampas guci itu kepada Ye Oe Peng. Kalau benar kongcu datang, aku pasti berdiri di pihaknya, kata Ye Oe Peng. Jika ia mau merampas guci itu, aku tentu akan membantu. Manakala sampai kejadian begitu, kau buru-buru kabur dan aku berjanji tidak akan menyerang dirimu, mendengar jawaban orang, hatinya Tian Oe jadi lebih kesal. Liong Leng Kiau pilih tiga ekor kuda Tibet yang paling baik buat dijadikan tunggangan dan mereka berangkat pada Chapje Gwai Chapgo, bulan 12 tanggal 15, supaya dapat bertemu dengan rombongan yang mengantar guci itu di mulutnya Gunung Tantatsan pada tanggal 23. Jalanan gunung luar biasa sukarnya dengan jurang-jurang yang berbahaya dan pegunungan itu dikenal sebagai tempat keluar masuknya kawanan kecung. Dalam perjalanan, Liong Leng Kiau dan Tian Oe merasa cocok sekali, tapi Ye Oe Peng selalu mengambil sikap tawar. Berhubung dengan musim dingin, jalanan tertutup salju, dan perjalanan jadi terlebih sukar lagi. Masih untung, ilmu silatnya Tian Oe sudah maju banyak, sehingga ia dapat menahan segala penderitaan dengan tidak banyak susah. Di sepanjang jalan Liong Sen berlaku sangat hati-hati, dan ditambah sama sukarnya jalanan gunung, mereka maju lambat sekali. Sesudah berjalan tujuh hari, barulah mereka dapat lalui kurang lebih 400 li. Hari itu, mereka masuklah di dalam daerah pegunungan Tantat San sesudah lewati jalanan ini, besok pagi kita akan tiba di mulut gunung dan dapat persatukan diri dengan mereka, kata Liong Sen. Siapakah yang dikirim buat antar guci itu dari kota Raja? Tanya Tian Oe. Aku dengar, pimpinan rombongan berada dalam tangannya Raja Mudahose Chinong dan delapan pengawal utama dari keraton juga datang semuanya, sahut Liong Leng Kiau. Bagaimana kepandainya delapan pengawal itu? Tanya Tian Oe. Liong Leng Kiau tertawa dan menjawab, sudah lama mereka dapat nama besar dan rasanya kepandain mereka tidak berada di sebelah bawah kita, didengar dari lagu suaranya, Tian Oe merasa Liong Sen tidak terlalu pandang macu kepada delapan orang itu. Jalanan di sebelah depan diapit dua puncak gunung dan jalanan gunung lugat legot seperti ular. Sesudah lewati satu lembah, mereka lihat tiga penunggang kuda yang jalan berbaris, semua berpakaian hitam, sedang tudungnya pun berwarna hitam, sehingga kelihatannya menyolok sekali di atas jalanan yang tertutup salju putih. Mendadak, orang yang jalan paling dahulu menengok ke belakang dan begitu lihat mukanya, Tian Oe keluarkan satu seruan tertahan, sebab ia kenali, orang itu bukan lain daripada siam kamtai hiap Bek Eng Beng, yang tempoh hari ia ketemu di Sigat Se. Untung juga, malam ini Tian Oe tidak munculkan muka, sehingga sesudah menengok sekali, Bek Eng Beng tidak perhatikan mereka lagi dan terus teriaki dua kawannya supaya berjalan terlebih cepat. Yang di sebelah depan adalah siam kamtai hiap Bek Eng Beng, kata Tian Oe dengan suara perlahan. Kau kenal tidak sedikit orang, kata Liong Sem Semelari tertawa. Walaupun mendapat julukan siam kamtai hiap, Bek Eng Beng tidak seberapa lihai. Dua kawannya yang jalan belakangan banyak lebih tinggi kepandainya, siapa mereka tanya Tian Oe. Dilihat dari berbokongnya, mereka agaknya seperti dua jagoan dari Ciong Lam Pei, yaitu Bu Sye Hang Tue, dua saudara Sibu, Sahut Liong Sen. Bu Sye Hang Tue adalah turunannya Tai Hiap Bu Goan Eng yang hidup pada zamannya Kaisar Suntie dan keluarga Bu biasanya hidup mengumpat dalam pegunungan Ciong Lam San, tapi tak dinyana, sekarang kedua jagonya berada di Tibet. Di sebelah depan adalah jalanan sempit yang bulak-biluk seperti usus kambing dan diapit oleh dua puncak gunung. Mendadak terdengar suara kelenengan kuda dan seekor kuda Arab yang tinggi besar kelihatan mendatangi, dengan seorang penunggangnya yang memakai jubah pertapaan warna merah. Hampir berbareng Tian Oe dan Yeo E pengkeluarkan teriakan tertahan. Ah, dia berseru mereka. Orang itu bukan lain daripada Hoan Cheng Jubah Merah yang pernah dua kali menyetroni keraton S dan binasakan Tia Kho Aisyan. Tian Oe merasa heran sekali, sebab, ketika mau lepaskan napasnya yang penghabisan, Tia Kho Aisyan bilang, bahwa padari itu telah mendapat luka berat dan harus berlatih lagi dari 3-5 tahun buat dapat pulang tenaganya. Tapi baru saja berselang 4 bulan, ia kelihatannya sudah sama gagahnya seperti sebelum mendapat luka. Sembari membentak keras, padari itu kaburkan kudanya. Bekeng Beng tidak keburu menyingkir dan hampir-hampir saja ia jatuh terguling. Dengan sangat gusar, siam kamtai hiap angkat tangannya dan hantam kepalanya kuda itu. Bagaikan kilat, si padari gerakan tangannya, sedang badannya Bekeng Beng kelihatan ngapung ke tengah udara. Hampir pada detik yang bersamaan, kedua saudara bu loncat dari tunggangannya dan dua pasang tangan menyambar dengan berbareng. Padari itu keluarkan teriakan keras dan jatuh terguling dari kudanya. Binatang tak kenal aturan kedua saudara bu membentak. Mereka bergerak dengan berbareng, yang satu menendang dengan kaki kirinya, sedang yang lain menyepak sama kaki kanannya. Si padari buru-buru putar badannya buat sambut kedua serangan yang hebat itu. Mendadak kuda Arab itu berbenger keras. Ternyata lantaran kaget, bintang itu terpeleset dan jatuh menggelinding ke bawah tanjakan. Di sebelah bawah tanjakan terdapat jurang yang dalamnya ratusan tombak, sehingga kalau dia sampai jatuh ke situ, badannya tentu akan hancur lebur. Si padari terkesiap dan terlalu gugup buat bisa menolong tunggangannya. Tiba-tiba badannya kedua saudara bu melesat ke bawah seperti anak panah. Yang satu tangkap kaki belakang kanan, sedang yang lain cekal kaki belakang kirinya seng kuda, dan kemudian, sembari kerahkan tenaga dalamnya, dengan berbareng mereka lemparkan kuda itu ke atas. Tenaga yang dikeluarkan tidak kebanyakan atau kesedikitan dan kuda itu hinggap di atas tanah tanpa mendapat luka. Sesudah lihat kepandayan orang yang istimewa itu, si padari tidak berani banyak tingkah lagi. Tanpa keluarkan sepatah kata, ia hampiri kudanya. Ketika itu, Bek Eng Beng juga sudah duduk di atas selah, dan selagi ia mau menghalangi si padari, Bu Siaheng Te'e mencegah dengan berkata, Bek To'ako, biarkan manusia itu berlalu. Bek Eng Beng tundukkan kepalanya dan berbareng dengan berkesiurnya angin, badannya si padari sudah melesat di atasan kepalanya dan hinggap di atas punggung kuda. Liong Leng Kiao tertawa dan berkata, Ho An Cheng itu cukup lihai. Kalau satu lawan satu, Bu Siaheng Te'e tentu tidak bisa gampang-gampang dapat kemenangan, melihat musuh besar yang sudah binasakan gurunya, Tian Oe jadi merah matanya. Si padari pun kelihatannya kaget ketika dapat lihat Tian Oe bersama Ye Oe Peng dan lantas keperak kudanya. Tian Oe cabut pedangnya yang lantas diputar buat sambut kedatangan musuh. Mendadak kedengaran bentakan Liong Leng Kiao dalam bahasa Nepal, bangsat gundul. Minggir Tian Oe cepat, tapi tangannya Liong Sem terlebih cepat lagi. Dengan gerakan menuntun kambing, ia angkat si padari dari atas kuda dan terus dilemparkan ke belakang, sedang seng kuda lari terus. Ilmunya padari itu sesungguhnya tinggi sekali. Selagi badannya berada di tengah udara, dengan gerakan lehye Ho An Xin, ikan lehye balik badan, ia hinggap dengan selamat di atas punggung kudanya yang sedang lari keras. Cuma saja, lantaran sudah beruntun dua kali kena tubruk tembok, semangatnya jadi merosot dan ia cuma menengok ke belakang dan awasi Liong Leng Kiao dengan sorot metu gusar. Liong Sem taklah deni dia dan perintah Tian Oe berjalan terus. Permusuhan apakah terdapat antara kau dan Ho An Cheng itu tanya Liong Sem? Ia binasakan buruku, jawab Tian Oe. Liong Sem heran mendengar pengakuan itu. Benar sih pendeta ada terlebih liahai daripada Tian Oe, tapi keunggulan itu cuma terletak kepada tenaga dalam yang hanya bisa didapat dengan latihan lama. Jika dilihat ilmu silatnya Tian Oe yang mempunyai pukulan-pukulan sangat aneh, gurunya tentu adalah seorang ahli silat kelas 1 dalam merimba persilatan. Tapi kenapa ia kena dibinasakan oleh paderi tersebut ia heran, tapi tidak mau menanya pula, sebab bukan temponya buat bicara panjang-panjang. Sekarang bukan waktunya membalas sakit hati, kata ia. Hayolah kita jalan terus, Tian Oe tidak membantah dan mereka lalu teruskan perjalanan. Ketika itu, Bekeng Beng bertiga sudah lewati lembah gunung. Kedua saudara Bu menoleh ke belakang dan dari sikapnya, ternyata mereka juga sedang dihinggapi perasaan heran. Ikuti tiga penunggang kuda itu, cuma jangan terlalu dekat, kata Liong Leng Kiaw. Liong Sian Seng, ilmu apa yang barusan kau gunakan tanya Tian Oe? Liong Sem tertawa dan menyahut, pukulan Sun Chiw Kian Yiu, pukulan menuntun kambing, yang sangat sederhana. Kesalahan paderi itu ialah dia terlalu tidak pandang matuk kepada kita dan menerjang tanpa bikin persediaan. Maka itulah, dengan meminjam tenaganya sendiri, sekali gentak saja aku sudah berhasil kejadian jungkir balik. Liong Sem bicara secara merendah sekali, akan tetapi, Tian Oe mengetahui, bahwa ia mempunyai kepandayan yang sukar diukur bagaimana tingginya, lantaran dengan pukulan yang begitu sederhana, ia sudah bisa robohkan satu musuh yang begitu lihai. Dengan demikian, Tian Oe jadi lebih-lebih kagumi orang pandai itu. Sesudah berjalan beberapa lama, tiba-tiba terdengar pula suara kelenengan kuda. Mereka menengok dan lihat si paderi jubah merah balik lagi dan sedang mengikuti dari sebelah kejauhan. Paderi itu adalah guru negara dari Nepal dan dia bermaksud buat merampas guci emas itu, kata Tian Oe. Jangan pedulikan padanya, kata Liong Sem. Kepandayannya belum cukup buat bikin kita berkhawatir. Di sebelah depan mungkin sekali bakal muncul lain-lain orang yang lebih lihai dan kita harus sangat berhati-hati, sesudah lewati lagi beberapa lembah, tiga penunggang kuda yang jalan di depan mendadak tahan tunggangannya. Liong Sem lantas beri tanda supaya Tian Oe dan Yeo E pengpun tahan kuda mereka dan mengawasi gerak-gerak ketiga orang itu dari jarak belasan tombak jauhnya. Mereka lihat, di mulutnya lembah, bersender pada satu batu besar terdapat seorang paderi kurus kering yang mukanya hitam dan berpakaian seperti paderi berkelana dari India. Di atas tanah terdapat satu paso pecah dan sebatang tongkat bambu, sedang si paderi sendiri lagi angsurkan kedua tangannya seperti juga lagi minta sedekah. B. Keng Beng dan Busia Hengke saling awasi. Kasihlah, kata Bula Oto A, saudara si bu yang lebih tua. B. Tai Hiap keluarkan sepotong perak yang lantas dilemparkan ke dalam paso. Paderi itu menggerendeng dan mendadak lonjurkan tangannya buat usap kepalanya B. Keng Beng. B. Tai Hiap yang tidak kenal kebiasaan memberi berkah dari paderi India, buru-buru mengkeretkan lehernya dan tangannya si paderi jadi kena usap pundaknya. B. Keng Beng terkesiap lantaran rasakan pundaknya seperti kena arus listrik dan ia loncat setombak lebih tingginya sembari berteriak, ilmu iblis. Ilmu iblis kami juga mau memberi sedekah, kata kedua saudara bu sembari keluarkan serau perak hancur yang lantas dilemparkan ke arah paderi itu. Dengan sikap tenang, si paderi kebas kedua tangan bajunya dan semua perak itu masuk ke dalamnya, dan kemudian, dengan miringkan tangan bajunya, ia tuang semua perak ke dalam paso. Kedua saudara bu barusan menimpuk dengan ilmu Tian Liesan Hoa, bida dari menyebar kembang, yaitu serupa ilmu menimpuk senjata rahasia yang sangat tinggi. Dengan disertai tenaga dalam, perak hancur itu ada lebih liahai daripada puluhan piau. Tapi si paderi dapat menyambut dengan begitu gampang, sehingga kedua saudara bu jadi kaget sekali. Paderi itu lalu menghampiri dengan perlahan sembari angsurkan kedua tangannya buat memberi berkah. Tak usah banyak peradatan, berkata bu siya heng tes sembari menangkis dengan gerakan tangan toalek kim kong. Begitu kebentroh, kedua saudara bu rasakan tangannya seperti memukul kapas sehingga mereka jadi terkejut. Mendadak semacam tenaga yang sangat besar mendorong mereka. Buru-buru mereka tarik pulang tenaga yang sudah dikeluarkan dan berbareng loncat mundur setombak lebih. Mereka jalankan pernafasannya dan mengetahui tidak sampai mendapat luka. Mereka lantas saja cemplak kudanya dan berlalu tanpa menengok lagi. Sembari menuntun kuda, Liong Lengkiau menghampiri. Padri itu kembali keluarkan beberapa patah perkataan yang tak dapat dimengerti dan angsurkan kedua tangannya. Liong Sem segera keluarkan serau perak hancur, dan seperti caranya bu siya heng tes, ia lemparkan ke arah seng padri. Tian Oe dan Yeo Epeng merasa heran, lantaran, sesudah ada contohnya bu siya heng tes, Liong Sem masih juga mau menggunakan gerakan Tian Liesan Hoa waktu melemparkan peraknya. Si padri lalu kebas tangan bajunya, dan seperti tadi, semua perak lantas masuk ke dalamnya. Mendadak terdengar suara red dan baju padrinya robek sedikit, sedang sebagian perak muncor keluar. Si padri tertawa terbahak-bahak. Bagus! Sungguh bagus ia berseru sembari acungkan jempol tangannya. Ia pentang telapakan tangannya yang lantas turun perlahan-lahan buat memberi berkah. Barusan Liong Lengkiau telah gunakan ilmu melepaskan senjata rahasia yang istimewa sekali. Ia timpukan serau perak hancur itu dengan sekali timpuk, akan tetapi, setiap keping menyambar dengan tenaga yang berlainan beratnya. Selainnya itu, pada sebelum menimpuk, lebih dahulu ia pencet sekeping perak dengan dua jarinya, sehingga kepingan perak itu menjadi geteng seperti kim chye piau, piau uang tembaga, dan sangat tajam. Itulah sebabnya, kenapa kepingan itu dapat merobek bajunya si padri. Tentu saja Tian Oe tak dapat lihat itu semua, sedang si padri sendiri jadi sangat terkejut. Melihat tangan orang yang turun perlahan-lahan, Liong Lengkiau segera angkat tangannya buat menangkis sembari berkata dengan tertawa, Jangan! Aku tak berani terima begitu kebentroh, mereka sama-sama rasakan seperti dilanggar arus listrik dan kedua-duanya mundur beberapa tindak. Liong Sem balas memberi hormat dan lantas teriaki supaya Tian Oe dan Yeo E pengburu-buru berangkat. Si padri lalu penguti perak yang berantakan dan kembali menyender di batu besar sembari meramkan kedua matanya, buat tunggu kedatangannya lain orang. Orang macam apa adanya padri itu tanya Tian Oe sesudah mereka jalan beberapa jauh. Aku cuma harap kedatangannya di sini tidak mempunyai hubungan dengan Gucci Mas, Sahut Leong Sen. Kepandayan yang barusan diperlihatkan olehnya adalah ilmu yoga yang tidak kalah dengan Hian Bon Leokang dari Tiongkok. Jika kedatangannya adalah buat mencampuri urusan Gucci Mas, kita sungguh bakal ketemu lawanan berat, sesudah mereka lalui dua lembah gunung, tiba-tiba mereka dengar teriakannya si padri jubah merah. Waktu Leong Sem bertiga menoleh ke belakang, mereka lihat padri itu mengemblok di punggung kuda tanpa bisa angkat kepalanya lagi. Ho An Cheng itu tentulah juga unjuk kegalakannya, sehingga ia dipersen sedikit berkah, kata Leong Sem sembelari tertawa. Tian Oe juga turut tertawa dan berkata, padri itu memberi berkah seperti juga pembesar ujian menguji calonnya. Setiap orang yang lewat tentu mesti diujinya. Ah, caranya benar aneh sekali, kalau pengcoan Tian Liye yang lewat di situ, aku rasa dia bakal telan tulang, yoe pemberi pendapatnya. Leong Sem tidak turut bicara, ia seperti sedang berpikir keras. Malam itu mereka menginap dalam gunung Tantatsan dengan memasang tenda. Pada esok paginya, ternyata si padri jubah merah, Bek Eng Beng dan kedua saudara Bu sudah tidak kelihatan mata hidungnya. Leong Sem menghela nafas dan sembari mengawasi keadaan di seputarnya, ia berkata, marilah kita berangkat pada sebelumnya matahari keluar, supaya bisa tiba terlebih siang di mulut gunung guna menanti kedatangannya guci emas baru saja matahari munculkan diri, mereka sudah tiba di mulutnya selatan Tantatsan kalian tunggu di sini sebentaran, aku mau lihat-lihat di sebelah depan, kata Leong Sem. Belum habis perkataannya, dalam selat gunung tiba-tiba terdengar suaranya kaki kuda yang sangat ramai. Heran benar kata Leong Leng Kiau dengan suara kaget. Menurut rencana, rombongan pengantar guci akan tiba pada waktu tengah hari. Kenapa mereka sudah sampai begini pagi sementara itu dibu tebal sudah mengebul ke tengah udara dan ribuan kuda dengan penunggangnya lapat-lapat sudah bisa terlihat. Hatinya Tian Oe berdebar-debar, ia khawatir timbul kesulitan yang bisa remit diri ayahnya dan berbareng harapkan munculnya pengcohan Tian Lie. Selat gunung itu berbentuk seperti trompet, di dalamnya sempit, di luarnya lebar. Barisan Gie Lim Kun yang mengawal guci emas itu terbagi jadi dua pasukan yang keluar dari mulut selat secara angker sekali, seperti dua ekor naga. Ribuan bendera seakan-akan menutupi sinarnya matahari, sedang ribuan kuda dengan para penunggangnya yang berpakaian indah dan beroman keren, tak hentinya berbenger-benger. Di antara barisan itu terdapat sehelai bendera kuning yang berkibar-kibar menurut tiupannya angin dan di belakangnya bendera, tertampak empat payung sulam warna kuning, yang mendahului empat ekor kuda bulu putih. Sekali lihat saja, orang akan mengetahui, bahwa salah satu dari empat kuda itu menggendol guci emas di bebokongnya. Utusan istimewa belum datang, apakah kita boleh menyambut lebih dahulu tanya Tian Oi. Tunggu dahulu, jawab Leong Sen. Baru saja pasukan Gie Lim Kun berbaris di mulut selat, tiba-tiba terdengar suara riuh dan serombongan orang menerjang keluar dari lareng gunung, dengan dikepalai oleh si pendeta jubah merah. Sambil putar siantungnya, ia menerjang masuk ke dalam pasukan Boan, dengan dilindungi oleh enam busu Nepal yang bersenjata golok bulan sebelah. Bagian depan Gie Lim Kun segera menjadi kacau. Dua perwira, yang satu bersenjata tongkat besi dan yang lain cekak golok, loncat keluar dan tahan majunya si pendeta. Dengan sepenuh tenaga, si pendeta jubah merah sampok dua senjata musuhnya yang lantas terpental, tapi untung tidak sampai terlepas. Bang Sat Hoan. Besar benarnya Limu berani coba-coba merampas guci emas mementak satu perwira sembari kebaskan tangannya dan Gie Lim Kun lantas bergerak. Pasukan anak panah segera. Maju ke depan, sehingga enam busu Nepal itu jadi tertahan di luar sebab dihujani anak panah, sedang si pendeta jubah merah dikepung oleh kedua perwira di tengah-tengah. Sembari mengumpat di belakang batu, Li Yong Sen bertiga tonton pertempuran itu. Apa kita perlu membantu tanya Tian Oi? Coba kita tonton dahulu kepandainya delapan pengawal istana, sahut Li Yong Sen. Pertempuran berlangsung dengan sangat seru, tapi lekas juga kedua perwira itu berada di bawah angin. Dua perwira itu adalah Tiap Kai Tiohoa, Tiohoa si Tongkat Besi, dan Tanto Ciumge, Ciumgeo si Golok Tunggal, yaitu dua antara delapan pengawal istana yang utama, menerangkan Li Yong Sen. Kalau sedang berkelahi, mereka biasanya tak suka orang membantu, tapi sekarang rupanya kebiasaan itu tak akan dapat dipertahankan lagi, semakin lama, serangan si pendeta jubah merah jadi semakin hebat. Tongkatnya seperti juga berubah jadi puluhan batang dan menyambar-nyambar dengan disertai sama deruan angin yang santer, sehingga kedua perwira itu seakan-akan terkurung dalam bayangan tongkat. Selagi ia mau turunkan tangan yang membinasakan, tiba-tiba dari belakang barisan boan muncul seekor kuda, yang dikaburkan keras sekali. Sebelum Seng Kuda tiba di gelanggang pertempuran, badannya si penunggang sudah melesat ke tengah udara. Sungguh indah gerakan Tian Ek Moin itu, pentang sayap mengusap awan memuji Tian Oi. Bagaikan sehelai biang lala putih, pedangnya orang itu menyambar. Si pendeta angkat siantungnya dalam gerakan Kia Hui El Yau Tian, angkat obor menerangi langit, buat sambut serangan musuh. Tiba-tiba dengan satu suara SRT, satu benda hitam ngapung ke udara, mengikuti berkelebatnya sinar biang lala putih. Ternyata, topinya si pendeta yang persegi delapan sudah kena disontek dan dibabat putus dengan pedangnya orang itu. Orang itu adalah jagoan kedua, Gin Hong Kiam, pedang biang lala putih, Yau Et Gok, kata Li Yong Sen. Sekarang si Hoan Cheng ketemu tandingan berat, benar saja dalam tempo sekejap keadaan jadi berubah. Si pendeta terus main mundur dan sekarang cuma dapat memelah dirinya saja, tanpa mampu balas menyerang. Yau Et Gok adalah jagoan kelas satu dari Siow Lim Pei dengan mempunyai ilmu pedang Lian Hoan Kiam Hoat, ilmu pedang berantai, yang liahai bukan main. Selagi si pendeta terdesak hebat, tiba-tiba kembali terdengar suara riuh dan dari sebelah selatan dan utara muncul keluar sejumlah orang. Rombongan sebelah selatan dipimpin oleh Siam Kam Tai Hiap Bek Eng Beng, sedang yang datang dari sebelah utara berada di bawah pimpinannya Bu Sia Heng Tei. Li Yong Leng Kiau mengawasi dan berkata sembari tertawa, situasi Bek benar-benar banyak kawannya. Jago-jago dari lima provinsi utara agaknya semua turun ke sini, sementara itu, kedua rombongan itu sudah menyerbu sehingga barisan Gie Lim Kun kembali menjadi kalut. Dengan satu tanda kebutan dari bendera pasukan tengah, delapan jagoan istana lantas dipecah buat sambut kedua serangan itu. Rombongannya Bek Eng Beng ditahan oleh satu pasukan di bawah pimpinannya satu perwira yang bersenjata bandringan dan mereka lantas saja bertempur hebat. Bu Sia Heng Tei yang gagah luar biasa dapat menyerbu terus sampai di tengah-tengahnya pasukan Boan. Dengan bekerja sama, kedua pedangnya menyambar ke kanan-kiri bagaikan hujan dan angin. Selagi mereka mengamuk hebat, dari belakang barisan muncul dua perwira yang lantas tahan majunya kedua saudara itu. Mereka itu adalah dua anggauta dari delapan jagoan istana, yang satu bersenjata golok bergigi seperti gegaji, sedang yang lain mencekal pedang. Yang merintangkan aku, mampus, yang menyingkir, selamat membentak kedua saudara bus sambil menyabet dengan pedangnya. Dengan satu suara kron terangan, giginya golok kena tersabet putus, sedang pedangnya perwira yang satunya lagi kena dibikin terpental ke tengah udara. Buru-buru mereka bilukan kudanya, tapi gerakannya busie hengte luar biasa cepat, dan berbareng sama berkelebatnya sinar pedang, kedua perwira itu kena bacokan dan roboh dari atas kudanya. Sesudah robohkan kedua musuhnya, busie hengte segera menerjang ke pasukan tengah, ke arah empat kuda putih itu. Dengan hati terkejut, Yoet Gok tinggalkan si pendekta Jeubah Merah dan balik badannya buat cagat kedua saudara bu itu. Tapi busie hengte bergerak luar biasa cepat, mereka menubruk ke kiri dan ke kanan dan segera sudah mendekati bendera kuning yang berkibar-kibar di pasukan tengah. Tiba-tiba terdengar suara bentakan dan seorang perwira yang berpakaian kebesaran kelas 3, loncat keluar dari tengah-tengah pasukan boan. Ia itu berkumis merah dan tangannya mencekal senjata yang rupanya aneh sekali. Kau orang adalah bang sahan, tapi kenapa sudi membantu orang asing buat merebut guci emas si yang membentak sembari cagat majunya busie hengte? Suaranya orang itu luar biasa nyaring dan terdengar jelas di antara gemuruhnya pertempuran. Kedua saudara bu balas membentak, hei, kau juga bang sahan, tapi kenapa kesudian menjadi budaknya bangsa boan kami pasti tak akan permisikan guci emas itu di antarkelasa. Majikanmu sudah duduki Tionggoan, apa dia belum puas dia sekarang masih mau telan juga Singkiang, Mongolia dan Tibet. Merampas guci itu adalah kemauannya kami sendiri, sama sekali tidak ada hubungannya sama pendepa asing itu. Kau jangan omong besar, sambutlah senjataku perwira kumis merah itu tertawa terbahak-bahak. Kamu orang sudah sekongkol sama bangsa asing dan memberontak, dan sekarang coba goyang lidah di hadapanku, kata ia. Kalau benar kau punya kepandayan, ambillah guci emas itu dari tanganku busie hengte? Tau mereka sedang berhadapan sama lawanan berat, dengan berbareng kedua pedang mereka menyambar, yang satu membabat, yang lain menikam, sehingga gerakannya kedua pedang itu merupakan setengah lingkaran yang bekerja sama, menyambar ke arah pingangnya perwira itu. Si perwira dengan cepat sodok masuk senjatanya ke dalam setengah lingkaran itu dan kedua pedangnya busie hengte lantas saja terpencar dan suara mengaungnya logam akibat bentrokan senjata kedengaran lama sekali. Li Yong Leng Kiau mengawasi sembari manggut-manggutkan kepalanya, sedang Tian Oe berkata sembari tertawa, Orang itu tak usah malu menjadi kepala dari delapan pengawal istana, benar-benar ilmu silatnya lihai, ilmu silatnya busie hengte adalah warisan dari leluhurnya dan lihainya bukan main. Dalam sekejap, mereka berdua sudah kirim beberapa serangan berbahaya dengan beruntun. Senjata aneh dari perwira itu ada lebih pendek dari toya biasa, tapi lebih panjang dari poan koan pit, senjata yang macamnya seperti pit, pena tionghoa yang terbuat dari bulu. Di atasnya tongkat itu penuh dengan gaotan-gaotan mengkilap yang biasa digunakan buat cangkol senjata musuh. Maka itu, walaupun ilmu silatnya sangat tinggi, mau tidak mau busie hengte harus berlaku sangat hati-hati. Apa namanya senjata perwira itu kenapa begitu lihai tanya tian oe? Perwira itu bernama Chiao Chun Lui, kepala dari delapan pengawal keraton, Sahut Liong Leng Kiao sembari tertawa. Penaga dalamnya tidak kalah dari busie hengte, sehingga biarpun ia menggunakan senjata biasa, dua saudara bu tidak nanti bisa mendapat kemenangan. Dengan gunakan longge epang, pongkat gigi anjing hutan, yang terutama digunakan buat menindih senjata sebangsa golok, dalam lima puluh jurus, busie hengte bakal menjadi kalah, sementara itu, barisan Cheng sudah menjadi teguh kembali. B. Keng Beng dan kawan-kawannya terkepung di tengah-tengah, sedang si pendeta jubah merah bersama enam busu Nepal kena ditahan di luar barisan. Dilihat begini, kita boleh tak usah keluar membantu, kata Tian Oi. Mana bisa begitu mudah, Sahut Liong Leng Kiao dengan paras muka guram. Baru saja ia habis ucapkan perkataannya, di mulut gunung sebelah timur sudah terlihat munculnya tiga orang yang pakai pakaian seperti lama Tibet, cuma warnanya putih. Kaum lama di Tibet terbagi jadi dua sekte, yaitu sekte topi merah dan sekte topi kuning. Warna jubahnya, kalau bukan merah, tentulah kuning. Lama yang pakai jubah putih, Tian Oi belum pernah lihat dan jadi merasa sangat heran. Ah, Hoatong, Raja, dari Cheng Hai, Kokonor, juga kirim orang buat ngaduk di air keruh, kata Liong Leng Kiao. Kalau begini, kita toh mesti turun tangan juga Tian Oi terkejut dan segera ingat sejarah agama lama yang pernah dituturkan kepadanya oleh ayahnya. Ketika itu, Dalai Lama dan Panjen Lama merupakan kepala dari sekte topi kuning di Tibet. Sekte topi merah telah mendapat kekuasaan pada zaman kerajaan Goan. Akan tetapi, di sebelahnya kedua sekte itu masih ada satu sekte lain, yaitu sekte topi putih, yang pentang pengaruh sesudah zaman sekte topi merah dan sebelum sekte topi kuning. Di zaman kerajaan Beng, sekte topi putihlah yang berkuasa di Tibet. Pada zaman kaisar Beng yang terakhir, yaitu pada tahun ke-16 dari kaisar Chong Cheng, Dalai Lama ke-5 telah minta bantuannya Kus Hikon, seorang pangeran Mongol dari Kokonor, buat tergulingkan kekuasaannya Hoatong, Raja Tsang Pa. Mulai waktu itulah, sekte topi kuning, atau gelupa, berkuasa di Tibet. Sesudah diusir dari Tibet, orang-orang sekte topi putih lari ke Cheng Hai dan tancap kaki di situ dengan pemimpinnya yang dikenal dengan nama Hoatong. Mengingat sejarah itu, Tian Oei jadi tidak merasa heran lagi melihat datangnya ketiga lama yang berjubah putih. Kalau sampai Gucci emas kena dirampas oleh mereka, Tibet bakal jadi kalut sekali, pikir Tian Oei. Ketiga lama itu bukan main garangnya. Mereka semua menggunakan kiuhoan sektung, tongkat timah, yang mengeluarkan suara keras waktu diputar. Kita harus pasang meta, berbisik lengkiau sembari cekal gagang pedangnya. Dalam tempo sekejap, mereka bertiga sudah menerjang masuk ke dalam barisan Cheng. Dengan ajak sejumlah busu, Yeo Eid Gok coba tahan mereka, akan tetapi, baru saja beberapa gebrakan, ia dan kawan-kawannya sudah terdesak mundur. Selagi kegentingan memuncak, di atas gunung mendadak berkelebat satu bayangan hitam. Selaka berseru liong lengkiau sembari cabut pedangnya dan lantas pentang kedua kakinya. Tian Oei dan Yeo Eid penglantas saja mengikuti dari belakang. Tian Oei merasa heran sekali, kenapa liong lengkiau yang begitu tenang, jadi begitu kaget setelah lihat berkelebatnya bayangan hitam tersebut. Siapakah mesuh itu kecepatan bayangan hitam itu sungguh sukar dilukiskan. Barusan saja ia terlihat di atas gunung tantat san yang terpisah ribuan kaki dari selat. Mula-mula cuma terlihat satu titik hitam. Dalam sekejap, seluruh badannya sudah dapat dilihat, dan di lain saat, ia sudah berada di lareng gunung. Begitu lihat romannya. Tian Oei terkesiap. Ia itu bukan lain daripada si pendeta India berkelana, yang kemarin mereka bertemu di tengah jalan. Di belakangnya pendeta itu kelihatan mengikuti beberapa bayangan hitam lain. Dia satu saja sudah sukar dilawan, bagaimana dengan kawan-kawannya, kata Tian Oei dalam hatinya. Kalau begini, guci emas sukar dilindungi lagi, gerakan liong lengkiau cepat bagaikan angin. Sembari acungkan pedangnya, ia menerjang masuk ke dalam barisan. Atas titahnya Ho Tai Suwe, aku datang di sini buat menyambut guci emas ia berseru. Dengan serentak, gilim pun terpecah dua buat memberi jalan kepadanya. Mendengar bentakan liong lengkiau, tiga lama jubah putih yang sudah berada di dalam barisan, segera menengok dan tiga batang sektung menghantam dengan berbareng. Liong lengkiau, yang tidak ingin bertempur sama tiga lama itu, lantas tekan ujung pedangnya pada salah satu sektung dan badannya segera melesat ke tengah udara. Dengan satu gerakan. Kucu Ho An Sin, anak ayam putar badan, yang sangat indah, badannya sudah terbang melewati kepalanya tiga lama tersebut, akan kemudian langsung memburu ke pasukan tengah. Tian Oei dan Yeo Epeng yang datang belakangan sudah bertemu dengan enam busu Nepal di luar barisan. Mereka berdiri berjajar sambil cekah goloknya yang berbentuk bulan sebelah. Siaw Kong Chu akan segera datang. Kenapa kau orang tidak mau lantas melarikan diri berkata Yeo Epeng dalam bahasa Nepal. Enam busu itu terkejut. Jangan percaya omongannya membentak si pendeta jubah merah. Pengcoan Tian Liesiang Siang sudah ditelan gunung berapi tanpa berkata satu apa lagi, Yeo Epeng lantas lepaskan dua butir pengpok sintan. Enam busu itu jadi bergidik dan dua antaranya, yang pernah turut si pendeta jubah merah naik ke keraton es dan mengenal Yeo Epeng, sudah jadi begitu ketakutan, sehingga badannya bergoyang-goyang. Dengan menggunakan kesempatan itu, Tian Oei dan Yeo Epeng segera menerjang masuk ke dalam barisan. Dalam barisan sedang terjadi pertempuran campur aduk. Oleh karena tidak ingin kebentrok dengan jago-jago lima provinsi utara, Tian Oei segera teriaki Yeo Epeng, mari kita gempur itu hoan ceng. Oleh karena dibukakan jalan oleh tentara ceng, Tian Oei dan Yeo Epeng bisa masuk secara gampang. Selagi mereka mau menerobos lebih jauh, tiga lama jubah putih mendadak menengok. Bocah, lekas pergi kata satu antaranya yang menjadi pemimpin dan yang lantas menghantam dengan tongkatnya. Tian Oei dan Yeo Epeng merasakan satu tenaga yang luar biasa besar menyapu pedang mereka, yang lantas terbang ke tengah udara. Ternyata, lantaran lihat usia mereka yang masih begitu muda, silama tidak tega turunkan tangan jahat dan cuma bikin terpental saja pedang mereka. Selagi lama itu tertawa girang, dengan berbareng Yeo Epeng lepaskan tiga pengpok sintan. Tiga lama tersebut mana tahu dalam dunia ada senjata rahasia yang begitu liahai. Diserang selagi tidak bersedia, tiga peluru itu dengan tepat mengenakan dada mereka yang terbuka lebar. Mendadakan saja, mereka rasakan menyambarnya hawa yang luar biasa dingin, sehingga badan mereka jadi gemetaran. Dengan gunakan kesempatan itu, Tian Oei dan Yeo Epeng sambut pedang mereka yang sedang jatuh ke bawah dan lalu menerjang ke sebelah depan. Begitu menerobos ke dalam barisan, pendeta berkelana itu segera kasih lihat kepandayan yang menakjubkan. Dengan tongkat bambunya, ia menotol ke kanan dan ke kiri, dan serdadu-serdadu Gie Lim Kun yang berada dalam jarak tujuh tindak dari ianya, begitu kena ditotol, begitu roboh. Mukanya Chiao Chun Lui jadi pucat bagaikan kertas. Sembari menyampok dengan longge epangnya, ia tinggalkan kedua saudara bu dan coba cegat si pendeta. Pada saat tersebut, Liong Leng Kiao juga sudah tiba di situ dan lantas papaki kedua saudara bu yang baru saja ditinggalkan oleh Chiao Chun Lui. Kedua pedangnya saudara bu lantas bekerja sama. Pedang kiri menikam dengan gerakan Liu Seng Kang Oat, bintang sapu ubar bulan, sedang pedang kanan menyambar dengan gerakan Chietian Haui In, kilat terbang di awan. Pedangnya Liong Leng Kiao terputar dan dengan satu sinar dingin, kedua pedang yang barusan bersatu jadi berpencar. Begitu berpencar, kedua pedang terus menikam jalanan darahnya Liong Leng Kiao. Dalam ilmu pedang, serangan pada jalanan darah dari jarak yang begitu dekat adalah serangan yang luar biasa sukar ditangkisnya. Tapi ilmu pedangnya Liong Leng Kiao sangat luar biasa. Dengan sedikit gerakan, ujung pedangnya sudah bentur ujung pedangnya Bulo Toa, sehingga mengeluarkan suara terang yang sangat nyering. Berbareng dengan itu, dengan gunakan tenaga berbaliknya Seng Pedang, gagang pedangnya Liong Leng Kiao bentur ujung pedangnya Bulo Jiet, yang lantas menjadi miring. Gerakan itu dilakukan dalam waktu yang luar biasa tepatnya, sehingga Busye Heng Teh merasa sangat terkejut. Minggir berseru Liong Leng Kiao sembari mendesak dengan tiga serangan kilat. Di antara ahli-ahli silat kelas utama, satu dua gebrakan saja sudah cukup buat mengetahui isinya pihak lawan. Demikianlah Busye Heng Teh segera mengetahui, bahwa ilmu silatnya Seng Lawan ada banyak lebih tinggi dari mereka dan bahwa Seng Lawan itu masih berlaku sungkan dan tidak mau turunkan tangan jahat. Dengan berbareng, mereka loncat ke samping buat membuka jalan. Terima kasih, berkata Liong Leng Kiao sembari loncat. Sekarang marilah kita tengok Chiao Chun Lui, yang sesudah tinggalkan Busye Heng Teh, lantas cegat majunya si pendeta berkelana. Saat itu, si pendeta sudah totok roboh dua pengawal yang melindungi Gucci emas. Melihat sambarannya Chiao Chun Lui, dengan sikap acuh-ta'acuh, ia angkat tongkat bambunya yang lantas menyambar ke arah jalanan darah Hong Hu Hyat. Buat ahli-ahli silat, ilmu menotok jalanan darah adalah ilmu yang biasa saja. Akan tetapi, bahwa dalam perkelahian campur aduk di antara ribuan orang, si pendeta masih dapat kirim totokan yang begitu tepat, adalah satu kejadian yang langka dalam merimba persilatan. Chiao Chun Lui tak berani beraya lagi. Ia segera kerahkan tenaga dalamnya terus sampai di ujung longgeepang, yang lantas digunakan buat tempel tongkat bambunya si pendeta. Dengan seluruh tenaga, ia menekuk buat mematahkan tongkat musuh. Tapi siapanya nah, longgeepang itu seperti juga kena dihisap dan nempel keras pada seng tongkat. Chiao Chun Lui rasakan bukan saja tenaganya hilang tapi juga tekanan tenaga musuh yang luar biasa besarnya. Ia betot longgeepangnya tapi tak dapat terlepas lagi. Ia tahu, luakang si pendeta ada banyak lebih tinggi dan jika bertahan sedikit lama lagi, ia akan mendapat luka di dalam badan. Selagi ia kebingungan, mendadak berkelebat satu sinar hijau dan dengan suara SRT, pedangnya Liong Lengkiau menyambar di tengah-tengah dan pencarkan longgeepang dari tempelannya tongkat bambu. Chiao Taijin, pergilah lindungi Gucci Mas, berkata Liong Lengkiau sembari tertawa melihat pada tongkatnya terdapat tanda goresan pedang. Pendeta itu merasa agak terkejut tapi begitu lekas mendapat tahu siapa lawannya, ia lantas tertawa terbahak-bahak. Ah, kau pun datang katanya. Kemarin kau jajal aku, hari ini akulah yang mau jajal padamu, kata Liong Lengkiau sembari menyabet dengan pedangnya, yang lantas ditangkis sama tongkatnya si pendeta. Menurut Pantas, begitu kebentrok sama pedang, tongkat bambu mestinya lantas putus. Akan tetapi, sampokannya si pendeta disertai dengan tenaga dalam yang luar biasa hebatnya, sehingga begitu lekas kedua senjata kebentrok, badannya Liong Lengkiau jadi sempoyongan tiga tindak. Di lain saat, tongkatnya si pendeta kembali menyambar. Dengan tangan kiri mencekal pedang, Lengkiau mementil sama dua jerijahnya dan tongkat musuh segera terpentil miring. Bagus berserusi pendeta dengan perasaan kagum sebab barusan ia menyabet dengan gunakan tenaga dalam yang cukup besar dan tidaknya nalawannya dapat punahkan serangan itu sama satu pentilan jeriji. Bagaikan kilat, Lengkiau kirim tiga serangan, dengan setiap serangan berisi tiga sambaran yang menuju ke arah sembilan jalanan darah. Si pendeta berkelana juga benar-benar ahli silat kelas utama. Dengan sekali putar tongkatnya, ia kirim empat serangan membalas dan punahkan semua totokan lawannya. Kedua lawan itu merupakan tandingan setimpal sehingga buat sementara waktu sukar dilihat siapa yang lebih unggul. Sekarang marilah kita tengok Tian Ohe dan Yeo Eipeng, yang sesudah lewatkan tiga lama jubah putih, lantas saja terjangsi pendeta jubah merah. Waktu kau menyatroni keraton es, jiwamu sudah diberi ampun. Apa kau lupa pesanan Kongcu kami membentak Yeo Eipeng? Pesanan Pengcoan Tian Lie pada waktu itu adalah supaya ia buru-buru pulang ke Nepal dan jangan campur-campur urusan guci emas. Sebagai mana diketahui, Ho An Cheng itu adalah Kok Su, guru negara, dari Nepal dan selama hidupnya, baru dua kali ia mengalami kekalahan di keraton es. Maka itu, lantas ia menjadi gusar, ketika Yeo Eipeng sebut-sebut kejadian tersebut. Perempuan tak kenal memampu siya membentak. Biar aku kirim kau pulang ke akhirat, supaya bisa bertemu dengan Kongcumu ia berkata begitu lantaran menduga pasti, Pengcoan Tian Lie mesti binasa waktu terjadi gempa bumi. Melihat musuh besar yang sudah binasakan gurunya, Tian Ohe jadi seperti orang kalap. Sebelum si pendeta jubah merah bergerak, ia sudah dahului dengan serangan yang membinasakan. Sama gerakan tocoan Pengpo, bikin terbalik sungai es, sinar pedangnya berkelebat-kelebat menyambar dari empat penjuru. Si pendeta jubah merah terkesiap dan berkata dalam hatinya, baru saja berdiam beberapa bulan di keraton es, ilmu silatnya ini bocah sudah maju begitu jauh buru-buru ia menyempok dengan siantungnya. Pada saat itu, serupa hawa yang luar biasa dinginnya mendadak menyambar, sehingga ia jadi bergidik dan gerakan tongkatnya jadi agak terlambat. Tapi meskipun begitu, pedangnya Tian Ohe kena tersampok juga dan ia rasakan tangannya sakit sekali. Penaga dalamnya si pendeta jubah merah sebenarnya ada beberapa kali lipat lebih tinggi dari Tian Ohe. Akan tetapi, lantaran pertama ia sudah capai sekali, kedua lantaran ilmu silatnya Tian Ohe memang sudah maju jauh dan ketiga lantaran Tian Ohe mendapat bantuannya Yeo Eipeng, maka dalam pertempuran itu, si pendeta jubah merah sama sekali tidak bisa berada di atas angin. Harus diketahui, bahwa di antara dayang-dayangnya pengcoan Tian Lie, Yeo Eipeng mempunyai ilmu silat yang paling tinggi, sedang pengpok Han Kong Kiam juga merupakan senjata luar biasa yang meminta banyak tenaganya musuh guna melawan hawa dinginnya yang sangat hebat. Waktu itu, pertempuran campur aduk di selat gunung sedang berlangsung dengan serunya. Tian Ohe dan Yeo Eipeng yang sedang pusatkan seluruh perhatiannya guna melayani musuh, tidak mempunyai tempo buat memperhatikan lain bagian. Tiba-tiba terdengar suara teriakan ryuh di antara tentara Cheng dan ribuan orang bergerak seperti gelombang. Tian Ohe dan Yeo Eipeng melirik. Ternyata itu tiga lama jubah putih sudah berhasil menerjang masuk ke pasukan tengah dan sudah rampas itu tiga kuda putih, satu antaranya menggendol bungkusan besar yang ditutup sama sutrasulam warna kuning. Tiao Chun Lui, kepala delapan pengwal istana, kelihatan sedang ubar kuda putih itu, sembari keluarkan satu teriakan geledek. Tian Ohe terkejut dan menduga bahwa bungkusan itu tentulah juga berisi guci emas. Di lain saat, ketiga lama jubah putih itu sudah duduk di punggung kuda, yang sembari berbenger keras, sudah lantas menerjang keluar. Dengan sekuat tenaga Chiao Chun Lui coba menyandak, tapi ketinggalan jauh dan tiga kuda putih tersebut kelihatannya akan segera dapat menerjang keluar dari barisan Cheng. Sembari berteriak keras, Liong Leng Kiao keluarkan ilmu pedang Chiao Hun Sipat Chiao, ilmu pedang tarik nyawa yang mempunyai delapan belas macam pukulan. Delapan belas pukulan itu, yang satu lebih cepat dari yang lain, terutama digunakan buat menikam jalanan darah musuh. Li Hai memang luar biasa Li Hai, tapi sangat meminta tenaga dalam. Baru saja ia keluarkan pukulan yang ketujuh, yaitu Tui Hun Tok Pok, memburu roh menarik Sukma, napasnya si pendeta berkelana sudah sengal-sengal dan sembari ke bas tongkatnya, ia loncat minggir buat kasih Liong Leng Kiao lewat. Liong Leng Kiao jadi heran bukan main. Ia mengetahui, bahwa tenaga dalamnya si pendeta berkelana kira-kira setanding dengan tenaganya sendiri. Menurut taksiannya, sesudah jalankan habis itu delapan belas pukulan, barulah ada kemungkinan si pendeta dapat dipukul mundur. Maka itu, ia merasa sangat tidak mengerti, kenapa sebelum ilmu pedangnya dijalankan separoh, si pendeta sudah keteter. Liong Leng Kiao adalah ahli silat kelas berat dan tak gampang orang dapat kelabui padanya. Panca inderanya yang sangat tajam sudah dapat tangkap, bahwa sengal-sengalnya si pendeta adalah sengal-sengal yang dibuat-buat. Tapi kenapa toh ia berlagak kalah tapi ketika itu, ia tidak sempat buat berpikir banyak-banyak. Dengan gunakan ilmu entengi badan, bagaikan kilat ia molos dari antara badan-badan manusia dan kejar tiga lama jubah putih itu. Dalam tempo sekejap, ia sudah menyandak dan kemudian lewati Chiao Chun Lui. Selagi lewat, lapat-lapat ia dengar Chiao Chun Lui berkata, biarkan mereka pergi, Leng Kiao yang sedang bergerak luar biasa cepat, tidak dapat lantas hentikan tindakannya, akan tetapi, ketika menengok, ia lihat Chiao Chun Lui masih terus mengubar sembari acungkan tongkatnya. Hatinya Leong Leng Kiao jadi merasa sangat heran. Apa aku dengar salah tanya ia dalam hatinya? Chiao Chun Lui adalah pemimpin dari para pengawal istana dan tugas terutama dalam melindungi guci emas itu jatuh di atas pundaknya. Tapi kenapa ia kata biarkan mereka pergi dan kalau toh sudah berkata begitu, kenapa ia masih mengubar terus biarpun hatinya heran, Ia mengejar terus dan dalam tempo sekejap sudah dapat candak tiga kuda putih itu. Ketiga lama bilukan kudanya dan tiga batang Kiu Hoan Sektung menyambar dengan berbareng. Dengan gerakan tiang Hongkeng Tian, biang lala membentang di langit, Leong Leng Kiao menggurat dengan pedangnya dan tiga batang Toya Timah itu lantas tersampok miring. Meskipun berhasil menangkis serangannya musuh, tapi Leng Kiao rasakan tangannya tergetar lantaran tiga musuh itu bukan ahli silat sembarangan dan lebih pula, Seng musuh duduk di atas kuda, sedang ia sendiri berjalan kaki. Mendadak ia dengar teriakannya Chiao Chun Lui. Ketika menengok, ia lihat pengawal istana itu menggapai dengan paras muka kebingungan. Leng Kiao heran bukan main, sehingga gerakan pedangnya jadi agak lambat. Dengan menggunakan kesempatan itu, ketiga lama jubah putih putar kudanya yang lalu dikaburkan seperti terbang. Dalam tempo sekejap mereka sudah lewati mulut selat gunung yang seperti terompet. Pertahanan tentara di situ agak tipis, sehingga dengan tidak banyak sukar mereka dapat menerjang keluar. Leong Leng Kiao mendadakan saja ingat apa-apa. Ah, apakah mereka bukan gunakan siasat pancing macan keluar gunung tanya ia dalam hatinya. Apakah bungkusan yang digendol kuda putih bukannya berisi guci emas akan tetapi, Walaupun hatinya berpikir begitu, ia masih sangat bersangsi lantaran. Dan urusan ini adalah urusan yang sangat besar dan jika guci emas sampai kena dirampas, semua pembesar ceng yang berada di Tibet harus turut pikul kedosaannya. Sedang Leong Leng Kiao berada dalam kesangsian, tiga lama itu yang sudah menerjang keluar dari kepungan, sedang mendaki satu tanjakan. Melihat guci emas kena dirampas, beberapa ribu serdadu gie limkun lantas saja menjadi kalut. Seluruh barisan lantas saja dirobah, pasukan belakang jadi pasukan depan, sedang yang di depan mengambil kedudukan di sebelah belakang. Laksaan anak panah menyambar dengan berbareng dan ribuan kuda coba mengubar ketiga lama itu. Akan tetapi, tiga kuda putih yang ditunggangi oleh mereka adalah kuda-kuda pilihan dari istal keraton kaisar. Bagaikan kilat, tiga binatang itu sudah naik di atas tanjakan dan tentara gie limkun ketinggalan jauh sekali. Pada saat yang sangat genting, di atas tanjakan mendadak terdengar siulan yang nyaring dan panjang dan di tengah jalan tiba-tiba muncul seorang pemuda yang pakai baju putih. Dengan sekali ayun tangannya, tiga kuda putih itu berjingkrak dan berbenger keras. Dengan gusar, tiga lama jubah putih menyapu dengan tongkatnya. Mendadak si pemuda ayun kedua tangannya dengan berbareng dan tiga sinar hitam merah menyambar, masing-masing mengenakan tepat tiga tongkat itu. Tiga lama rasakan tangannya sakit dan tongkat mereka hampir-hampir saja terlepas dari tangannya. Di bawah selat tiba-tiba terdengar suara teriakan orang, Tian San Sin Bong. Tian San Sin Bong sedang ketiga lama itu terkejut, si pemuda sudah berkata sembari tertawa, serahkan guci emas itu dan lantas berlalu dari sini tiga lama itu yang merasa sudah kantongi hasil, mana mau gampang-gampang menyerah. Mereka keperak kudanya yang lantas saja pentang kakinya dan menerjang. Si pemuda baju putih tertawa-tawar dan berkata, kau orang benar-benar kepengen dihajar, baru mau mengerti ia ayun tangan kanannya dan tiga sinar hitam merah kembali menyambar. Tiga lama itu coba menyampok dengan tongkatnya, tapi luput, dan hampir pada saat itu juga, tiga tunggangannya berjingkrak sambil berbenger keras diikuti dengan robohnya ketiga lama itu. Liong Leng Kiao kaget berbareng girang dan mengetahui, bahwa si pemuda itu adalah murid dari Tian Sanpei. Ia pun mengetahui, bahwa kepandainya pemuda tersebut ada lebih tinggi dari kepandainya sendiri dan sudah cukup buat melayani tiga lama tersebut, sehingga hatinya jadi merasa lega. Tapi, baru saja ia mau maju menghampiri, dari lereng gunung mendadakan muncul lima pendeta India dan semuanya memakai jubah pertapaan warna hitam dan bersenjata tongkat bambu. Mereka itu ternyata adalah murid-muridnya si pendeta berkelana. Biarpun Liong Leng Kiao berkepandain tinggi, akan tetapi dengan dikerubuti oleh lima ahli silat kelas satu yang bekerja sama secara erat sekali, tak gampang ia bisa buru-buru loloskan diri. Dilihat dari kera berkelahinya, lima pendeta India itu kelihatannya mau ikat Liong Leng Kiao di luar barisan, supaya ia tak dapat masuk lagi ke pasukan tengah. Dengan begitu, hatinya Liong Leng Kiao jadi sangsi dan curiga. Sesudah bertempur beberapa gebrakan, ia dengar bentakannya si pemuda baju putih dan tiga ekor kudep putih itu sudah balik ke barisan Cheng. Sejumlah serdadu lantas menyambut dan bungkusan yang digendol oleh salah satu kuda, masih tetap berada di atas punggungnya kuda itu. Tiga lama jubah putih kelihatan masih sangat penasaran dan upar si pemuda dengan tindakan sempoyongan. Si pemuda balik badannya dan berkata sembari tertawa, Lekas pulang ke Cheng Hai. Kau orang semua sudah kena simbong. Dengan mengasuh 49 hari, mungkin kau orang akan sembuh kembali. Yang paling penting adalah jiwamu sendiri, buat apa kau orang terus ubar-ubar aku, tiga lama itu tahu, mereka sudah kena senjata rahasia. Cuma saja, dengan andalkan ilmu Kim Jong Toh, Semacam ilmu waduk, mereka percaya senjata rahasia itu tidak akan dapat selakakan dirinya dan sesudah pekerjaannya selesai, mereka masih dapat mencabutnya. Itulah sebabnya, mereka tidak begitu percaya perkataannya si pemuda baju putih. Mereka cuma khawatir, kalau-kalau senjata rahasia itu mengandung racun. Dengan adanya kekhawatiran tersebut, mereka jadi lebih ingin bertempur pula buat paksa si pemuda keluarkan obat pemunah. Gerakannya si pemuda baju putih cepat luar biasa dan dalam tempo sekejap, ia sudah masuk ke pasukan tengah. Lima pendepta India yang lagi kepung Liong Leng Kiau dengan lantas berpencaran. Selagi Liong Leng Kiau mau mengaturkan terima kasih, mendadak ia dengar teriakannya Busie Heng Tue, Keng Tian Heng, sungguh kebetulan kau juga datang di sini. Bungkusan yang digendong oleh kudep putih itu berisi guci emas. Lekas rampas guci itu Liong Leng Kiau terkesiap seperti orang disambar geledek. Ilmu silatnya si pemuda itu lebih hebat daripada si pendeta berkelana. Jika ia sampai turun tangan, siapakah yang dapat mencegahnya saudara-saudara Bu, Be Lo O Ciam Pue, kata si pemuda itu sembari tertawa. Aku sekarang ingin ajukan satu permohonan pada kalian. Aku mohon kalian bubar saja dan biarkan guci emas itu tiba di lasa. Perkataan itu sudah membikin semua orang gagah dari lima provinsi utara jadi terkesiap. Apa berteriak Biek Teng Beng. Kau mau bantu kerajaan Cheng melindungi guci emas itu benar jawabnya dengan tenang. Aku datang buat melindungi guci emas itu, Pong Sia Heng berseru Bu Sia Heng Tee. Dengan membantu kerajaan Cheng, apakah kau masih ada muka buat menemui ayahmu? Inilah justru kemauan ayahku sendiri, jawab si pemuda sembari tertawa. Bu Lo O To A, sekarang lebih baik kalian bubaran saja dahulu. Sebentar kita bertemu, di gunung depan, supaya aku dapat memberi penjelasan terlebih lanjut, aku tak percaya membentak Bu Sia Heng Tee dengan suara keras. Semua orang gagah kawan-kawannya Bek Eng Beng jadi heran bukan main dan mereka mulai saling menyatakan pikirannya. Oh, kalau begitu ia adalah puteranya Tai Hiap Tong Siaulan kata yang satu. Kera bagaimana Tong Tai Hiap bisa permisikan puteranya menjadi kuku Garuda Kerajaan Cheng apakah ia bukan satu penipu yang menggunakan namanya Tong Tai Hiap tanya seorang lain? Ah, kata orang ketiga. Dilihat dari ilmu silatnya dan didengar panggilannya Bu Sia Heng Tee, pasti tulen puteranya Tong Tai Hiap. Hektometer. Anak putau, tidak berbakti demikianlah mereka berunding dan pertempuran terhenti buat sementara waktu. Pemuda itu memang benar adalah putera tunggal dari Tong Siaulan, Chiang Bun, pemimpin dari Tian Sanpei. Namanya pemuda itu adalah Tong Keng Tian. Dengan keluarga Bu, Tong Siaulan mempunyai hubungan yang sangat rapat, dan ketika masih kecil Bu Sia Heng Tee pernah naik ke Tian San buat menemui Tong Siaulan dan oleh karena itu, mereka jadi kenal Keng Tian. Oleh karena Keng Tian baru pertama kali terjun ke dalam kalangan Kang O, maka banyak Chiang Pue dan orang gagah masih belum tahu asal-usulnya. Mereka ingat, Daulu Tong Siaulan bersama-sama Kam Hangtai, Lus Unio dan lain-lain pendekar sudah musuhi kerajaan Cheng secara hebat dan pernah lakukan pekerjaan yang menggemparkan seluruh negeri. Salah satu antara tiga pendekar wanita yang menyatroni keraton Kaisar dan kemudian bunuh mati Kaisar Yong Cheng, adalah istri Tong Siaulan sendiri. Sedang kepalanya Kaisar, ayah ibunya masih berani kutungkan, mana bisa jadi mereka sekarang permisikan Seng Putera melindungi guci emas dari kerajaan Cheng. Dengan adanya pendapat begitu, semua orang gagah sukar percaya keterangannya Keng Tian dan mereka mengawasi pemuda itu dengan sorot metu gusar. Keadaan yang sunyi senyap menakuti sekali, seperti juga mendung tebal yang tinggal tunggu turunnya hujan lebat. Keng Tian mesem, tapi selagi ia mau buka suara, mendadakan saja terdengar teriakan kaget dari Chiao Chun Lui dan para perwira yang berkumpul di bawah bendera kuning jadi kalang kabut. Seluruh pasukan tengah lantas saja menjadi kalut. Ternyata dengan gunakan kesempatan selagi semua orang perhatikan puteranya Tong Siaulan, si pendeta berkelana loncat ke atas satu kereta keledai. Dari dalam kereta lantas menyambar dua martil besi, yang dengan gampang dibikin terpental sama satu sampokan tongkat. Dengan sekali kasih masuk tangannya ke dalam kereta, si pendeta tarik keluar dan terus lemparkan dua perwira yang menjaga dalam kereta itu. Dua perwira itu juga bukannya sembarang orang. Begitu jatuh, dengan gerakan lehye tah teng, ikan lehye meletik, ia sudah loncat bangun dan terus menubruk ke dalam kereta, Tapi si pendeta sudah keburu loncat keluar dan kabur ke jurusan barat. Semua itu terjadi dengan luar biasa cepatnya. Baru saja Chiao Chun Lui dan lain-lain perwira mengetahui kejadian itu, si pendeta sudah kabur puluhan tombak jauhnya. Ia putar tongkat bambunya dan semua serdadu gilimkun, yang berada dalam jarak delapan kaki dari dirinya, begitu kebentur tongkat, begitu rebah. Oleh karena di sekitar itu tidak terdapat lawanan yang mempunyai ilmu silat berarti, maka ia kelihatannya akan segera dapat menoblos keluar dari barisan cheng. Sembari keluarkan teriakan kaget, tong kengtian cabut pedangnya dan terus mengubar. Kereta yang tadi diserbu oleh si pendeta berkelana sebenarnya adalah kereta yang paling jelek kelihatannya, seperti juga kereta rumput. Bukan saja tendanya tua dan pada robe, tapi keledayanya pun kurus kering. Akan tetapi, guci emas yang tulen justru terdapat dalam kereta tersebut. Bungkusan indah yang digendong kudep putih hanya satu siasat buat kelabui orang. Itu sebabnya, biarpun di luar Chiao Chun Lui kelihatan bingung dan ubar tiga lama jubah putih yang merampas tiga kudep putih itu, dalam hatinya ia merasa girang dan ingin supaya mereka buru-buru pergi supaya lawanan berat jadi berkurang. Menyerbunya lima pendeta India jubah hitam, yaitu murid-muridnya si pendeta berkelana, bertujuan memecah perhatian orang, supaya sang guru dapat menyerbu kereta itu dan rampas guci emas yang lagi diimcar. Pendeta berkelana itu bukannya pendeta biasa. Ia adalah ahli ugai yang sengaja dikirim oleh Raja Kalimpong, India. Raja tersebut mempunyai angan-angan berkuasa di Tibet dan dari sebab begitu, ia mengirim orang-orangnya buat coba rampas guci emas kiriman Kaiser Cheng. Tongkeng Tian yang sudah kuntit lama barisan Cheng itu, mengetahui rahasia tersebut. Maka itulah, begitu lihat si pendeta serbu kereta keledai, ia jadi terkejut dan cabut pedangnya buat mengubar. Di lain saat, Liong Leng Kiao juga sudah turut memburu bagaikan terbang. Seperti sudah direncanakan lebih dahulu, begitu lihat gurunya berhasil, lima murid itu lantas saja cegat Keng Tian dan Leng Kiao. Walaupun ilmu silat mereka masih kalah jauh sekali jika dibanding dengan Keng Tian dan Leng Kiao, akan tetapi oleh karena adanya kerjasama dalam menggunakan ilmu tongkat Tian Tiok, ilmu tongkat India, yang seperti berantai dengan kepala dan buntut berhubungan satu sama lainnya, maka buat sementara waktu, Leng Kiao dan Keng Tian kena juga diikat oleh mereka. Selagi Keng Tian mau turunkan tangan membinasakan, tiga lama jubah putih tiba-tiba datang menyerbu, sehingga mereka berdua jadi dikerubuti delapan orang. Dengan demikian, mereka jadi lebih sukar menoblos dan pada ketika itu, si pendeta berkelana sudah berada di luar barisan pasukan Ceng. Apakah orang sudah bosan hidup membentak Keng Tian? Kau bertiga sudah kena Tian San Sin Bong yang sekarang sudah masuk di jalanan darah. Jika kau orang pulang dan mengasoh sambil kerahkan pernafasan, mungkin masih bisa ditolong. Tapi kalau kau orang masih mau bertempur terus dan simbong sampai menusuk ke jantung, biar ada obat apapun juga, jiwamu tidak akan dapat ditolong lagi. Tapi tiga lama itu, yang sangat andalkan luakangnya yang tinggi, sudah tidak ladani peringatannya Keng Tian dan terus menyerang dengan sengit. Ketika itu, si pendeta berkelana sudah keluar dari mulut selat dan sedang mendaki tanjakan dengan cepat sekali. Ia bakal segera tiba di lareng gunung dan kalau ia sudah berada di situ, biarpun bisa terlepas dari ikatannya itu delapan musuh, Keng Tian dan Leng Kiao tidak bakal dapat menyandak lagi. Hampir berbareng dengan siulan panjang yang dikeluarkan oleh si pendeta berkelana, dari lareng gunung kembali muncul lima orang pendeta India. Ternyata dalam rencana merebut Gucci Mas, ia sudah bikin persiapan yang sangat rapi dengan membawa sepuluh orang muridnya, yang dibagi jadi dua rombongan. Lima orang ikut masuk ke dalam barisan Ceng, sedang lima murid lainnya menunggu di lareng gunung buat menyambut. Sepuluh murid itu sebenarnya disiapkan buat cegat delapan pengawal istana atau cegat musuh-musuh yang menjaga di bagian belakang. Akan tetapi, sebagaimana diketahui, delapan pengawal istana telah dibikin repot oleh rombongannya Bek Eng Beng, sehingga pertahanan di bagian belakang jadi kosong sama sekali. Begitu lekasi pendeta berkelana dan lima muridnya tiba di lareng gunung, lima pendeta India yang kepungkeng Tian dan Leng Kiao, lantas mulai mundur, tapi tiga lama jubah putih masih saja menyerang secara hebat. Hei berseru keng Tian. Coba kau bertiga rasakan, ada apa di jalanan darah Tian Soan Hiat, di bawah tulang dada, tiga lama itu kaget dan benar saja di dekat jalanan darah itu, mereka merasa baal dan gatal, seperti juga ada binatang semut sedang berjalan, dan semakin lama perasaan itu jadi semakin hebat. Tiga orang itu adalah ahli silat kelas satu dan mereka segera mengetahui, bahwa senjata rahasia musuh sedang berjalan dalam badan mereka dengan mengikuti jalanan darah. Bukan main kagetnya mereka dan gerakannya lantas menjadi lambat. Pada saat itu, lima pendeta India sedang berusaha buat kabur, tapi belum dapat kesempatannya. Mendadak dengan satu bentakan keras, Tong keng Tian menyabet dengan Yuliong Kiam yang mengeluarkan sinar panjang bagai biang lala rasakan Tiam Hoatku. Roboh keng Tian berseru. Dengan satu getaran tangan, pedangnya totok jalanan darah lima pendeta itu yang hampir berbareng roboh di atas tanah. Tiga lama jubah putih terkesiap dan buru-buru loncat minggir, sedang liong Leng Kiau dan Tong keng Tian lantas loncat melewati dirinya. Ketika itu, si pendeta berkelana sudah tiba di lareng gunung. Tingginya gunung Tantat San ada ribuan kaki dan buat mendaki setengah gunung, orang biasa harus gunakan tempo setengah hari. Leng Kiau dan keng Tian belum berada di kaki gunung, sehingga biarpun mereka mempunyai ilmu entengi badan yang lebih tinggi lagi, mereka tidak akan dapat menyandak pendeta itu. Selainnya berteriak-teriak, tentara Cheng tidak dapat berbuat suatu apa, sedang orang-orang gagah dari utara barat pun hanya dapat mengawasi dengan perasaan gusar. Berhubung dengan terampasnya Gucci emas, pertempuran lantas berhenti dengan sendirinya. Selagi semua orang menahan nafas, mendadak di antara suasana gunung yang sunyi senyap terdengar suara him yang merdu sekali. Tiga ribu serda duceng dan seratus lebih orang gagah jadi terkejut dan menduga-duga siapa yang menabuh tabuh-tabuhan itu. Tapi orang yang paling kaget adalah Tong Keng Tian, sebab ia kenali bahwa lagu itu adalah lagu yang ia pernah dengar ketika bertebu pengcohan Tian Liye buat pertama kali. Tanpa merasa, ia hentikan tindakannya dan dongak mengawasi ke atas. Tiba-tiba di atas puncak gunung yang ditutup awan putih muncul bayangannya seorang wanita yang memakai cubah biru laut dengan ikatan pinggang sutra merah. Dengan sekelebatan saja ia sudah kenali bahwa wanita itu adalah wanita yang siang malam ia tak dapat lupakan, pengcohan Tian Liye. Semua orang dongak memandang ke atas dan biarpun di situ terdapat ribuan manusia dan kuda, keadaan ada sedemikian sunyinya, sehingga andai kata jatuh sebatang jarum, suaranya akan dapat didengar. Kecepatan bergeraknya pengcohan Tian Liye Sukar dapat dilukiskan. Orang-orang yang berada di bawah cuma dapat lihat pakaiannya yang berkibar-kibar, seolah-olah ia sedang terbang turun dengan mengikuti alirannya seng angin. Dalam tempo sekejap, ia sudah tiba di lareng gunung dan berhadapan sama si pendeta berkelana dan lima muridnya. Si pendeta India juga kelihatannya terkejut. Serahkan guci emas itu dan pergi dari sini berkata pengcohan Tian Liye dengan suara tawar. Suaranya lemah lembut, tapi tak mengenal kompromi, sedang sikapnya seakan-akan seorang ratu yang sedang mengeluarkan perintah. Si pendeta berkelana terkesiap dan sembelari kebas tangannya, enam batang tongkat bambu lantas menyambar dengan berbareng. Sesudah lihat ilmu entengi badannya pengcohan Tian Liye, ia mengetahui sedang berhadapan sama musuh yang luar biasa tangguhnya. Maka itu, dengan mengebas tangan, ia beri tanda supaya lima muridnya turun tangan dengan berbareng. Mereka menyerang dengan barisan tongkat Tai Tian Lo, jaring langit besar, yaitu suatu ilmu yang paling istimewa dari ilmu tongkat Tian Tiok. Dengan sambaran enam tongkat itu, biarpun seorang mempunyai tiga kepala enam tangan juga masih sukar menjaganya. Bukan main kagetnya Leng Kiao dan Keng Tian. Mereka tak nyana, begitu berhadapan, enam pendeta India itu sudah turunkan tangan yang sedemikian kejam. Mendadak, badannya pengcohan Tian Liye kelihatan berkelebat dan jerijinya mementil. Hampir berbareng terdengar jeritan kesakitan dan lima badan manusia tergelincir ke bawah gunung seperti layangan putus. Ternyata, melihat serangan musuh yang telengas, pengcohan Tian Liye jadi sangat gelusar dan melepaskan pengpok sintan, senjata rahasia yang tiada keduanya dalam dunia. Penaga dalamnya pengcohan Tian Liye berlipat-lipat lebih kuat daripada Yeo Eipeng. Maka itu, biarpun sama-sama pengpok sintan, bekerjanya lain sekali. Jika senjata itu dilepaskan oleh Yeo Eipeng, paling banyak muridnya si pendeta berkelana gemetar badannya dan masih dapat pertahankan diri. Tapi dengan dilepaskan oleh pengcohan Tian Liye, sintan itu masuk ke dalam jalanan darah dan seng darah lantas mempeku, sehingga tidaklah heran jika lima pendeta itu lantas roboh terguling ke dalam jurang. Si pendeta berkelana juga kena satu sintan dan rasakan hawa dingin luar biasa yang meresap ke tulang-tulang. Akan tetapi, lantaran mempunyai ilmu yoga yang sangat tinggi, ia masih dapat pertahankan diri dan menyerang terus. Sembari tertawa-tawar, pengcohan Tian Liye buka ikatan pinggangnya yang lantas menyambar-nyambar seperti naga sedang memain di tengah udara. Di lain saat, tongkatnya si pendeta sudah kena digulung dan biarpun ia gunakan seantro tenaga dalam, ia tidak berhasil lepaskan tongkatnya dari gulungan itu. Pengcohan Tian Liye juga merasa heran sebab ia pun tidak berhasil betot terlepas tongkatnya si pendeta. Sembari keluarkan seruan ih ia lepaskan lagi dua butir pengpok sintan. Si pendeta yang tongkatnya masih tergulung, tidak dapat berkelit dan dua peluru itu mengenai tepat pada jalanan darah Soan Hiye Hiat di dada dan Tian Ju Hiat, di belakang otak. Seketika itu juga, ia bergidik beberapa kali. Buru-buru, ia kerahkan hiekang, tenaga napas, tapi tidak dapat segera pulihkan kekuatannya. Masih belum mau menyerah membentak pengcohan Tian Liye sembari cabut pedangnya. Dengan sekali kebas, bagaikan halimun, sinar dan hawa dingin seperti juga tutup seluruh badannya si pendeta. Ketika itu, dari dalam jurang sayup-sayup terdengar suara jeritan lima muridnya si pendeta yang sedang melarikan diri dengan dapat luka-luka berat. Sambil menghela napas panjang, si pendeta masukkan tangan kirinya ke dalam kantong. Di lain saat, ia sudah keluarkan sebuah guci emas bertahta batu-batu permata yang pancarkan sinar gilang gemilang keempat penjuru. Pengcohan Tian Liye sambuti guci emas itu dan kemudian genta ikatan pinggangnya buat lepaskan tongkatnya si pendeta. Ia miringkan sedikit badannya buat memberi jalan kepada si pendeta yang segera kabur secepat mungkin. Sesudah kasih masuk pengpokhan kong kiam ke dalam sarung dan dengan sebelah tangan memegang guci emas, Pengcohan Tian Liye melayang turun ke bawah. Hosek Chin Ong, Raja Muda yang pimpin barisan ceng segera memberi perintah supaya pasukan belakang jadi pasukan depan, yang kemudian dipecah jadi dua sayap buat kurung pengcohan Tian Liye guna ditanya maksud kedatangannya dan buat rampas pulang guci emas itu. Sekarang marilah kita tengok Tian Oe dan Yeo E pengyang kerubuti si pendeta jubah merah. Mengingat sakit hati gurunya, Tian Oe menyerang sehebat mungkin dengan pusatkan seluruh perhatiannya kepada musuh. Meskipun di lain gelanggang dengan dengan beruntun sudah terjadi banyak perubahan luar biasa, ia sama sekali tidak mau perdulikan dan terus cecarsi pendeta jubah merah dengan setaker tenaganya. Pendeta itu adalah orang yang pertama menyerbu dan sesudah bertempur lama, baru ia bertemu Tian Oe dan Yeo E pengyang serang padanya dengan mati merah. Selagi berkelahi mati hidup, pertempuran di seluruh garisan mendadak berhenti dan keadaan jadi sunyi senyap. Hal itu sudah terjadi oleh karena munculnya pengcohan Tian Liye. Yeo E peng melirik dan kegirangannya meluap-luap. Tian Oe. Lihat siapa yang datang ia berteriak seperti orang kalap. Mau tak mau, si pendeta jubah merah juga turut menengok dan begitu lihat siapa yang muncul, semangatnya terbang. Pengcohan Tian Liye berseru Tian Oe sembari menikam dengan gerakan penghokiatan, sungai es membeku. Oleh karena hatinya sedang gemetar dan tidak nyana bakal diserang secara begitu, si pendeta jubah merah tidak keburu berkelit atau menangkis dan tak ampun lagi, pedangnya Tian Oe bersarang di dadanya. Suruh kau nyingkir, kau tak mau nyingkir, sekarang sudah terlambat, berkata Yeo E pengsembari menikam dengan pedangnya yang juga mengenai tepat pada dadanya. Dengan satu teriakan keras, ia roboh dan badangnya yang besar ditendang Tian Oe yang sudah balaskan sakit hati gurunya. Sesudah itu, sembari tuntun tangannya Yeo E peng, Tian Oe berlari-lari menghampiri pengcohan Tian Liye. Sembari cekal pedangnya, Liong Leng Kiao mau bergerak. Tongkeng Tian mendekati dan berbisik, lekas tahan tentara negeri. Biar aku yang sambut padanya. Aku rasa ia tidak mempunyai niatan kurang baik, Leng Kiao merasa sanksi. Ia sekarang kenali bahwa pengcohan Tian Liye adalah itu wanita yang sudah curi rencana menyambut guci emas. Di satu pihak, ia tidak percaya kalau pengcohan Tian Liye mau membantu pihaknya, akan tetapi, di lain pihak, Ia merasa heran, kenapa sesudah dapat rampas guci emas itu, sebaliknya dari kabur, pengcohan Tian Liye malahan datang menghampiri. Ketika itu, delapan pengawal istana sudah loncat keluar dari barisan dan maju mengurung dari kiri dan kanan. Mendadak, Bu Siaheng Teh juga loncat keluar dari dalam barisan dan seperti angin puyuh mereka mendahului delapan pengawal istana. Di belakang mereka ikut belasan orang gagah dari utara barat. Dengan anggapan bahwa pengcohan Tian Liye adalah orang kalangan sendiri, sembari pegang gagang pedangnya, Bu Siaheng Teh memberi hormat dan berkata, terima kasih banyak buat bantuan Liye Hiyap, pendekar wanita. Harap serahkan guci emas itu kepadaku. Sekarang pekerjaan kita sudah selesai dan Liye Hiyap boleh mundur bersama-sama rombongan kita. Dengan berkata begitu, kedua saudara Bu mempunyai maksud yang baik sekali. Melihat delapan pengawal istana sudah bersiap buat mengepung, mereka berkhawatir pengcohan Tian Liye tidak gampang dapat loloskan diri, lantaran tangannya memegang guci emas yang menjadi bulan-bulanan perebutan. Maka itu, mereka minta si jelita serahkan guci tersebut kepadanya, supaya kawan-kawannya dapat melindungi ia mengundurkan diri. Tapi tak dinyana, pengcohan Tian Liye hanya kerutkan kedua alisnya dan menanya, siapakah sementara itu tentara Cheng sudah mulai maju mengurung. Bu Siaheng Teh jadi bingung sekali dan menyahut dengan pendek, kami adalah kawan-kawan yang mau rebut guci itu. Segala omongan yang tidak perlu bisa ditunda sampai sebentar, sehabis berkata begitu, mereka angsurkan tangan buat sambuti guci emas itu. Kau orang mau minggir atau tidak kata pengcohan Tian Liye sembari mementil dengan jerijahnya dan lepaskan dua butir pengpok sintan. Kedua saudara bulantas saja rasakan hawa dingin yang meresap sampai ke tulang dan roboh seketika itu juga. Kawan-kawannya jadi terkejut dan memburu. Pengcohan Tian Liye mementil lagi beberapa kali dan lima enam orang lantas turut terjungkal. Kawan-kawannya yang lain jadi keder dan pada loncat minggir, sedang pengcohan Tian Liye terus bertindak maju. Be Keng Beng kaget tercampur gusar, sedang pemimpin tentara Cheng jadi bukan main girangnya. Mereka sama sekali tidak mengimpi, bahwa pengcohan Tian Liye berdiri di pihaknya. Tiao Chun Lui ke perak kudanya dan memberi hormat sembari peluk senjatanya. Liye Hiyap benar-benar mengerti kesetiaan kepada negara dan sudah membantu kerajaan dalam merebut pulang guci emas itu, katanya dengan sikap hormat. Pahala itu bukannya kecil dan dengan jalan ini, aku Tiao Chun Lui memberi hormat. Aku adalah Tong Leng, pemimpin dari pengawal-pengawal istana dan mohon Liye Hiyap serahkan guci itu kepadaku. Ia lantas angsurkan tangannya buat ambil guci tersebut. Tapi seperti tadi, di luar dugaan, pengcohan Tian Liye cuma kerutkan alisnya dan berkata dengan suara tawar, Aku tak peduli Tong Leng atau bukan Tong Leng. Aku tidak mempunyai tempo buat saling menghormat denganmu dengan sekali mementil. Tiao Chun Lui bergidik dan lantas jatuh terguling dari kudanya. Semua pengawal istana terkesiap, beberapa antaranya buru-buru menolong pemimpinnya, sedang yang lain serang pengcohan Tian Liye. Sembari mesem tawar, pengcohan Tian Liye mementil beberapa kali dan beberapa pengawal istana lantas roboh ke jengkang. Melihat itu semua, tentara Cheng jadi seperti orang kesima. Mereka tidak menduga, bahwa wanita yang begitu cantik bisa mempunyai kepandayan yang begitu tinggi. Mereka berdiri bengong dan tidak berani bergerak buat melepaskan anak panah atau angkat senjata. Bekeng Beng jadi kaget berbareng girang. Tiba-tiba Tong Keng Tian menghampiri dan berkata sembari rangkap kedua tangannya, Bek Tai Hiap, hari ini biar bagaimanapun juga kita tidak boleh rampas guci emas itu. Mohon Bek Tai Hiap keluarkan perintah supaya semua saudara-saudara lantas undurkan diri, heto meter menggerendeng Bekeng Beng dengan berdongkol sekali. Aku tak nyana kau sekarang jadi kaki tangan kerajaan Cheng, ia angkat tangannya buat menghantam Keng Tian, yang buru-buru gunakan tiga jerijinya buat tekan kepalanya Bekeng Beng dan berkata dengan suara perlahan, antara dua mara bahaya, kita harus pilih yang lebih enteng. Lebih baik kerajaan Cheng yang menguasai Tibet daripada satu negara asing. Guci emas itu benar-benar tidak boleh diganggu, Bekeng Beng terkesiap, sehingga keringat dingin mengucur di seluruh badannya. Tapi, Bu Si Yeheng Tei sudah kena senjata rahasianya perempuan itu. Sakit hati ini bagaimana boleh tidak dibalas katanya. Serahkan padaku, aku akan sembuhkan mereka, kata Tong Keng Tian. Lekas mundur. Lekas mundur Bekeng Beng berdiam beberapa saat dan memikir bulak-balik. Dalam usaha merampas Guci emas, tujuan mereka adalah buat tentangkan keinginan bangsa Buan untuk berkuasa di Tibet. Tapi tidak dinyana, urusan itu mempunyai latar belakang yang sedemikian ruwet. Nepal dan Kalimpong juga ingin pentang pengaruh di Tibet dan coba merampas Guci tersebut. Dilihat dari sudut itu, sikapnya Keng Tian yang lebih suka Tibet dikuasai oleh bangsa Buan daripada bangsa lain, agaknya cukup beralasan. Sesudah menimbang-nimbang beberapa saat, ia lantas saja berkata, Baiklah, aku setujui pendapatmu. Kami tunggu kau di gunung depan. Dengan sekali memberi tanda, orang-orang gagah dari lima provinsi utara lantas pada mundur ke gunung depan sambil mendukung Bu Siaheng Te. Pada waktu Keng Tian sedang membujuk Bek Eng Beng, Liyong Leng Tiaw juga lagi bujuk Hosek Chinong supaya ia tahan majunya Gie Lim Kun dan biarkan pengcoan Tian Liyai masuk ke dalam barisan. Melihat liahainya wanita itu dan juga sebab sekarang Guci emas berada dalam tangannya, sehingga andai kata ia dapat dibekuk atau dibinasakan, tapi kalau Guci itu sampai menjadi rusak, semua pengantarnya akan turut berdosa, maka, sesudah memikir beberapa saat, ia segera menyetujui perkataannya Liyong Leng Tiaw dan memberi perintah supaya semua serdadu jangan bergerak. Tian Oe dan Yeo Epeng yang berdiri di dalam barisan tiba-tiba lihat sayap depannya pasukan Cheng mendadak terpencar dan membuka satu jalanan buat pengcoan Tian Liyai. Dilihat begini, barisan Cheng seperti benar-benar sedang menyambut seorang paduka putri, kata Tian Oe sembari tertawa. Ia toh memang seorang putri, sahut Yeo Epeng. Ah, ia kelihatannya sedang cari orang, dengan satu tangan memegang Guci emas, perlahan-lahan pengcoan Tian Liyai masuk ke dalam barisan Cheng dengan sikap agung sekali. Dengan kedua matanya yang angker, ia menyapu segala orang yang berada di situ. Mendadak ia hentikan tindakannya dan mengawasi satu orang yang berdiri di situ. Tian Oe kegirangan dan berbisik di kupingnya Yeo Epeng. Ah, kalau begitu ia sedang cari dia siapa tanya Yeo Epeng. Pemuda baju putih, sahut Tian Oe. Benar saja Yeo Epeng lihat majikannya sedang mengawasi si pemuda baju putih. Ia sebenarnya mau teriaki majikannya itu, tapi sudah ditahan oleh suasana yang tegang dan sunyi senyap. Hektometer. Kau juga berada di sini kata Peijung Coan Tian Liyai sembari mesem. Jah, kau pun sudah turun gunung, jawab Keng Tian. Dua pasang metuk kebentrok dan paras mukanya Peng Coan Tian Liyai segera bersemu dadu. Aku tak mempunyai perkataan yang tepat buat menyatakan rasa terima kasih, kata Keng Tian sambil tertawa. Sungguh beruntung, Guci Emas sudah dapat direbut pulang. Buat bantuanmu di ini hari, bukan saja aku, tapi semua pembesar di Tibet juga ingin haturkan banyak terima kasih. Peng Coan Tian Liyai juga tertawa dan kemudian berkata dengan sikap acuh tak acuh, ada hubungan apa Guci Emas ini dengan diriku. Aku juga merampas ini bukan untuk mereka. Siapa mau mereka haturkan terima kasih. Berapa harganya Guci ini, sehingga dijadikan barang rebutan oleh semua orang aku sendiri tak kesudian. Pada beberapa bulan berselang, kau pernah bantu menyusun beberapa tuilian untuk keraton es mengetahui bahwa kau juga sangat inginkan Guci Emas ini, maka aku mau serahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih. Mulai dari sekarang, kedua belah pihak tidak berhutang budi lagi. Kau juga tidak perlu banyak ruwa-ruwa lagi, sembari tertawa kengtian samuti Guci Emas itu yang diangsurkan kepadanya. Eh, ia kata. Kau lupakan satu urusan. Janji kita buat adu pedang di kakinya puncak es, belum dipenuhi pengcoan Tian Liyai kerutkan alis. Kau masih mau bertanding tanya ia. Baiklah, malam ini jam 3 kau boleh datang ke atas gunung ini. Ia kembali menyapu dengan matanya dan kali ini ia lihat Tian Oe dan Yeo Epeng yang berdiri di antara orang banyak. Pertemuan yang tidak diduga-duga membuatnya agak kaget dan lalu gapukan tangannya buat memanggil mereka. Kenapa kau berada di sini? Ia tanya Yeo Epeng. Hari itu, ketika aku antar Chia Kowikow memetik daun obat, puncak es mendadak roboh dan gunung berapi meledak, menerangkan Yeo Epeng. Terhalang dengan lahar panas, aku. Jadi tidak bisa pulang dan belakangan datang ke sini, dan kau tanya pengcoan Tian Liyai sembari mengawasi Tian Oe. Tian Oe yang tidak tahu mesti mulai dari mana, lantas menyahut dengan suara gugup, aku sebenarnya belum dilepaskan olehmu. Cuma saja lantaran terjadinya gempa bumi, aku terpaksa lari keluar juga. Kalau kau mau menghukum, boleh hukum sekarang. Kejadian yang lain-lainnya semuanya diketahui oleh dayangmu, baiklah, kata pengcoan Tian Liyai. Buat bicara sebenar-benarnya, aku khawatir kau tidak dapat loloskan diri. Kau sudah langgar peraturanku, sebenarnya harus dipenjarakan seumur hidup. Akan tetapi, sesudah lewati bencana itu, kau seperti juga sudah mati satu kali. Semua kedosaanmu yang sudah-sudah aku sudah coret dan sekarang kau merdeka buat pergi kemana juga. Ia berpaling pada Yeo Epeng dan berkata pula, kau sekarang boleh ikut aku pulang ke gunung, mendengar perkataan majikannya, hatinya Yeo Epeng mencelos. Sedari turun gunung, ia telah dapat banyak kegembiraan, terutama sesudah bertemu Tian Oe yang merupakan sahabat baik sekali. Hatinya merasa sangat berat buat segera berpisahan, akan tetapi, ia tentu saja tidak berani membantah perintah majikannya, sehingga ia lantas saja menyanggupi sembari tundukan kepalanya. Pengcoan Tian Liyai lihat itu semua, tapi ia tidak berkata apa-apa dan lantas tuntun tangannya Yeo Epeng buat diajak pergi. Tahan kata Tong Keng Tian. Apa menegasi Pengcoan Tian Liyai? Kau terlalu tidak sabar dan mau bertempur di sini bukan? Sahut Keng Tian sembari tertawa. Pengpok Sintanmu terlalu hebat Pengcoan Tian Liyai merasa bangga sekali dan lalu berkata, Kalau kau takut, aku berjanji tidak akan gunakan Sintan, kau salah tangkap maksudku, kata Keng Tian. Pengpok Sintan telah lukakan banyak sahabatku. Aku mau minta obat buat mengobati mereka, oh begitu baiklah, ambil obat ini, kata si jelitas sembari angsurkan sebungkus obat, yang diterima oleh Keng Tian sambil mengaturkan banyak terima kasih. Manusia dalam dunia memang banyak rewel, menggerendeng Pengcoan Tian Liyai seorang diri. Aku mau rewel lagi sekali. Jangan lupa janjian malam ini, kata Keng Tian sembari tertawa. Pengcoan Tian Liyai juga jadi turut tertawa dan kemudian, dengan sikap kemalu-maluan ia berlalu sembari menuntun Iye Oe Peng. Tiba-tiba, dari dalam barisan loncat keluar enam busu Nepal yang lantas berlutut di hadapan Pengcoan Tian Liyai sembari acungkan kedua tangannya di atasan kepala dan mulutnya keluarkan suara ratapan. Ho Sek Chin Ong heran dan tanya Liong Leng Kiau, apa perlu kita bekuk itu beberapa penjahat urusan hari ini kita harus serahkan kepada putusannya Pengcoan Tian Liyai, berbisik Leng Kiau. Kalau bertindak salah, bisa terjadi perubahan yang kurang enak, Ho Sek Chin Ong merasa jengah, tapi lantaran sudah dapat pulang guci emas itu, hatinya sudah merasa sangat puas dan tidak membantah nasihat itu. Apa wanita itu dipanggil Pengcoan Tian Liyai namanya luar biasa betul, ia akhirnya kata sembari tertawa. Pembicaraan antara Pengcoan Tian Liyai dan enam busu Nepal cuma dapat dimengerti oleh Liong Leng Kiau, Pong Keng Tian dan Ye Oe Peng. Mereka itu memohon supaya Seng Puteri suka pulang ke negerinya. Apa yang aku sudah bilang, aku tak akan robah, sahut Seng Puteri dengan suara tawar. Pergi pulang dan beritahukan rajamu, supaya ia baik-baik saja mengurus negara, enam busu itu tidak berani buka suara lagi. Mana kok sumu tanya Pengcoan Tian Liyai. Ia sudah binasa, jawab satu busu sembari mengawasi Tian Oe. Aku yang bunuh ia, Ye Oe Peng menyelak. Dia memang suka cari urusan, kata Pengcoan Tian Liyai. Buat apa rebut-rebut guci emas pergi beritahukan rajamu, mengurus negeri sendiri saja sudah cukup meminta tenaga dan pikiran, Buat apa mengaduk di Tibet kok sumunya binasa memang ada baiknya, supaya ia dapat sedikit pelajaran. Mendengar perkataan itu, Leong Leng Kiau terkejut, sedang Tong Keng Tian bergirang. Leng Kiau terkejut lantaran Pengcoan Tian Liyai yang ilmu silatnya begitu tinggi, adalah seorang puteri dari negara Nepal, sedang Keng Tian bergirang. Sebab, biarpun si jelita sudah mengatakan tidak mau campur urusan dunia, sekarang ia toh telah membantu usahanya. Sesudah berkata begitu, Pengcoan Tian Liyai kebastangannya dan enam busu Nepal itu, seperti orang baru dibebaskan dari hukuman, lantas buru-buru undurkan diri dengan sikap hormat sekali, akan kemudian kabur secepat mungkin. Atas perintah panglimanya, pasukan Cheng membuka satu jalan untuk mereka. Hayolah kita berangkat kata Pengcoan Tian Liyai sembari menengok kepada dayangnya dan mereka berlalu dengan tindakan perlahan. Ribuan tentara Gie Lim kun tahan nafasnya, meti mereka mengawasi bayangannya kedua wanita cantik itu dengan perasaan agak menyesal, bahwa mereka berdua sudah berlalu sedemikian cepat. Hatinya Tian Oe berdebar-debar dan perasaannya sukar dilukiskan. Seperti kehilangan semangat, dengan meti mendong ia mengawasi seng putri bersama dayangnya yang sedang berjalan keluar dari selat gunung. Mendadak Yeo Eping menengok sembari tertawa dan kedua matanya yang bagus kebentrok dengan matanya Tian Oe. Si anak muda goncang hatinya, tapi saat itu juga ia ingat Chen A, itu gadis sang yang aneh dan yang sudah tarik seluruh perhatiannya. Chen A yang pendiam adalah ibarat lembah gunung yang sunyi senyap, sedang Yeo Eping yang nakal dan lincah adalah seakan-akan bunga mawar di musim panas. Hatinya Tian Oe jadi merasa sangat terharu, ia meramkan kedua matanya dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar Chen A masih hidup dalam dunia ini. Beberapa saat kemudian, pengcoan Tian Lie dan Yeo Eping sudah berada di lareng gunung dan kemudian mereka menghilang di antara pohon-pohon yang rindang. Hosek Chinong tarik napas lega dan lantas bereskan pasukannya yang telah jadi sedikit kacau akibat pertempuran. Sesudah itu, ia hampiri tong keng Tian dengan niat mengambil pulang guci emas itu dari tangannya si pemuda. Tapi ia jadi sangat kecele, lantaran keng Tian cuma manggutkan sedikit kepalanya secara tawar dan berbalik serahkan guci emas itu kepada Liong Leng Kiau. Jagalah hati-hati, jangan hilang lagi, katanya sembari tertawa. Leng Kiau sambuti barang berharga itu, yang kemudian lalu dipasrahkan kepada Hosek Chinong. Bolehkah aku mendapat tahu Hiap Su, pendekar, empunya si dan nama yang mulia tanya Hosek Chinong dengan sikap menghormat. Kali ini Hiap Su sudah membuat pahala yang sangat besar dan Xiaowong, Raja Muda, bahasakan dirinya sendiri, akan melaporkan kepada Hong Siang, Kaiser, yang tentu akan memberi hadiah sepantasnya. Aku adalah rakyat kecil dari pegunungan yang sudah biasa dengan hidup merdeka dan tidak inginkan nama maupun harta, jawab keng Tian dengan suara tawar. Jika ada hadiah apa-apa, tolong bagikan saja hadiah itu kepada para serdadu yang bantu mengawal guci emas itu. Ia keluarkan beberapa butir yawan, pel, yang lalu diserahkan kepada Liong Leng Kiau Seraya berkata, Inilah obat buat orang-orang yang kena pengpok sintan. Telan saja dengan air matang dan orang itu akan segera sembuh. Liong Heng, aku mau berangkat lebih dahulu, biarlah kita bertemu pula di lain kali, melihat sikapnya pemuda itu yang sangat tawar terhadap dirinya, tapi sedemikian hangat terhadap Liong Leng Kiau, hatinya Hosek Chinong jadi merasa sangat tidak senang. Baru saja keng Tian berjalan beberapa tindak, Leng Kiau mendadak berseru, Tong Heng, tunggu dahulu ada apa? Tanya keng Tian sembelari berbalik. Liong Leng Kiau keluarkan satu kotak batu pualam yang besarnya lima cun pesegi dan angsurkan itu kepada keng Tian sembelari berkata, Harap Tong Heng suka ambil barang ini, parasnya keng Tian lantas saja berubah kurang senang dan ia berkata dengan suara kaku, Apakah aku membayar pulang guci emas dengan mengharap hadiah ini bukanlah hadiah dari aku sendiri, Sahut Leng Kiau sembari tertawa. Ini adalah barang lama milik keluargamu, yang secara kebetulan sudah jatuh ke dalam tanganku. Puluhan tahun aku tolong simpan dan sekarang mau dibayar pulang. Jika kau merasa sangsi, tanyalah ayahmu, keng Tian jadi merasa sangat bimbang. Didengar dari omongannya, barang ini bukanlah barang biasa, kata ia dalam hatinya. Ilmu silatnya ayahku, dalam zaman ini sukar dicari tandingannya. Apakah mungkin, barangnya sendiri jatuh ke dalam tangan lain orang ilmu silatnya Liong Leng Kiau tidak berada di sebelah bawahku, sedang gerak-geriknya aneh sekali. Apa mungkin orang yang berkepandayan seperti ia, sudi bekerja di bawah perintahnya Hok Kong An dengan satu pangkat yang tidak besar dan tidak kecil? Apakah tidak bisa jadi ia ada seorang yang mempunyai asal-usul besar dengan hati yang penuh pertanyaan? Akhirnya, keng Tian mengambil putusan buat terima kotak batu pualam itu. Saat itu, di sebelah belakang mendadak terdengar tiga dentuman meriam, dan ketika keng Tian menengok, ia lihat satu pasukan tentara yang kelihatannya angker sekali, sedang masuk ke dalam selat gunung. Utusan istimewa buat menyambut guci emas sudah tiba, kata Liong Leng Kiau. Siapa utusan itu tanya keng Tian. Leng Kiau menggap dan Tian Oe lantas keluar dari dalam barisan. Utusan itu adalah ayahnya, kata Leng Kiau. Tian Oe segera maju menghampiri dan mengaturkan terima kasih buat pertolongan keng Tian yang tempoh hari sudah tolong jiwanya. Ilmu silatmu sudah maju jauh sekali, kata keng Tian sembelari tertawa. Dengan adanya kau dan Liong Leng Kiau, guci emas itu pasti akan dapat diantar sampai dilasa dengan selamat. Aku jadi tak usah buat pikiran dan sekarang aku mau berlalu saja, ia manggutkan kepalanya kepada Liong Leng Kiau dan lalu berjalan pergi. Hosek Chin Ong jadi merasa lebih tidak senang, tapi sebab harus buru-buru menyambut utusan, ia jadi tidak mempunyai tempo buat perhatikan tong keng Tian lagi. Setibanya di gunung depan, keng Tian segera bertemu dengan Bek Eng Beng dan lain-lain orang gagah dari utara barat. Semua orang merasa sangat mendongkol dan mereka ramai-ramai sesalkan pemuda itu. Keng Tian lalu memberi penjelasan berulang-ulang kenapa mereka sekarang tidak boleh rampas guci emas itu dan kemudian lalu keluarkan Yowan pemberiannya Peng Coan Tain Li buat mengobati orang-orang yang kena pengpok sintan. Bu Siaheng Teh adalah orang-orang yang sangat terbuka dan sesudah mendengar penjelasannya keng Tian yang dianggap beralasan, lantas saja mereka berkata sembari tertawa, Peng Siaheng benar berpemandangan sangat jauh yang tidak dipunyai oleh orang-orang seperti kami. Dalam urusan di ini hari, kamilah yang bertindak salah, Peng Tian merasa senang dalam hatinya dan lalu berkata sembari membungkuk, buat luka yang sudah diderita oleh saudara, dengan jalan ini aku mengaturkan maaf, care bagaimana kami dapat sesalkan, yoh-oh ceng kata Bu Siaheng Teh sembari tertawa. Pernah apakah wanita itu dengan Tong Heng sehingga Tong Heng sudah haturkan maaf guna ianya mukanya. Reng Tian lantas jadi berubah merah. Biarpun dalam bantuannya kepada Tong Heng, maksudnya wanita itu adalah sangat baik, tapi tangannya terlalu kejam, kata Bu Siaheng Teh. Jika ada kesempatan, kami ingin minta pengajaran lagi dari Ianya. Kita semua adalah turunannya Tian San Chit Kiam, tujuh pendekar pedang dari Tian San, maka itu kalau temponya tiba, Tong Heng tak boleh. Membantu orang luar ah, janganlah kau main-main, saudaraku, berkata keng Tian, yang merasa geli dan berkata dalam hatinya, inilah yang dinamakan Seng Air Mau Rendam Kelenteng Raja Naga. Kau tidak tahu, semuanya orang sendiri. Ia adalah cucu perempuannya Kui Tiong Beng dan kalau dihitung-hitung tingkatannya masih lebih atas dari kau berdua, sesudah berpisahan dengan kawanan orang gagah dari utara barat, seorang diri keng Tian mendaki gunung. Sembari jalan, ia ingat halnya Liong Leng Kiao yang membuat hatinya jadi penuh dengan kesangsian. Ia buka kotak batu pualam itu yang di dalamnya ternyata terisi sepotong batu giyok, batu pualam, yang luar biasa indah dan berwarna biru-hijau. Di tengah-tengah giyok itu terdapat sebuah cap merah dengan ukiran huruf-huruf kuno yang berbunyi, Siu Beng Ietian, Ko Oen Kiu Tiang, terima firman dari langit, rejeki negara kekal abadi. Membaca itu, keng Tian jadi seperti orang terkesima. Harganya giyok itu yang sukar ditaksir berapa besarnya tidaklah cukup buat membuat ia menjadi heran, akan tetapi, huruf-huruf itulah yang kejak keng Tian jadi bukan main terkejutnya, sebab tak bisa salah lagi, barang itu adalah miliknya Kaisar. Kenapa Liong Leng Kiao Sam bilang, barang ini adalah barang keluarga kutanya ia dalam hatinya? Mendadakan saja, ia ingat cerita ibunya, Fang Eng, yang sering tuturkan sepak terjang ayahnya waktu masih muda. Ibunya pernah ceritakan, bahwa dahulu Seng Ayah pernah dihadiahkan sepotong batu giyok oleh Kaisar Kong Hie. Apakah giyok itu adalah giyok hadiah Kong Hie Tong Siaulan, ayahnya Keng Tian, sebenarnya adalah putera, tidak resmi, Kaisar Kong Hie. Pada ketika Tong Siaulan masuk ke dalam keraton buat menemui ibunya, Kong Hie pernah hadiahkan giyok itu kepadanya. Oleh karena tidak ingin Seng Putera mengetahui urusan itu yang cuma dapat menambahkan kejengkelan, maka saban-saban ceritakan halnya giyok tersebut, Kong Siaulan dan Fang Eng cuma mengatakan, bahwa lantaran secara kebetulan sudah menolong Kong Hie dalam peristiwa perebutan tahta antara putera-putera Kaisar, maka Kaisar tersebut telah hadiahkan giyok itu kepadanya. Latar belakang yang sebenarnya sama sekali tidak pernah disebut-sebut. Sebab-sebab hilangnya giyok tersebut, Keng Tian juga belum pernah dengar dari kedua orang tuanya. Maka itulah, ia jadi merasa sangat heran dan terutama merasa sangat tidak mengerti, kenapa barang itu bisa jatuh ke dalam tangannya Liong Leng Kiao. Keng Tian putar otaknya sampai ia jadi uring-uringan, tapi lekas juga ia menjadi sadar dan berkata seorang diri sembari tertawa, ah, kenapa juga aku jadi begitu tolol dengan menanyakan ayah dan ibu, segala apa tentu akan menjadi terang. Buat apa aku capaikan pikiran ia lantas masukkan kotak itu ke dalam sakunya dan terus mendaki gunung. Sesudah lewat maghrib, Seng Rembulan mulai naik dan mengintip dari antara sela-sela puncak gunung. Di gunung itu juga terdapat satu sungai es, yang meskipun tidak seindah sungai es pegunungan Nyen Cendang La, toh sudah memberi suatu pemandangan yang menggetarkan jiwanya Keng Tian. Bagaikan seekor naga perak, sungai es itu putari lereng gunung dan dengan sinar es dan sinar rembulan yang saling menyoroti, keindahan pemandangan alam itu benar-benar mempengaruhi orang yang sedang menanggung rindu. Mengingat pengcohan Tian Li, Keng Tian mendapat suatu perasaan yang sukar dilukiskan dan tanpa merasa mulutnya ucapkan suatu syair, sinar rembulan atas sungai es, Dewi rembulan turun, bida dari menyebar bunga, seng penyair datang. Ah, walaupun bagaimana juga, aku akan undang Dewi rembulan turun ke atas bumi, tiba-tiba, dari puncak gunung, sayup-sayup terdengar suara him yang dibawa angin masuk ke dalam kupinya Keng Tian. Di antara suara tabuh-tabuhan yang merdu itu, lapat-lapat terdengar suara nyanyian Yeo E Peng, lilin pendek di belakang sekosol akan padam dalam sekejap. Bintang pagi kelak-kelik akan segera mengundurkan diri, seng bidadari menyesal sudah curi obat mustajab, laut tanblau, langit biru, saban malam dipikiri. Nyanyian itu adalah berdasarkan syair Dewi rembulan, buah kalamnya Li Sian Jin, satu penyair dari Ahalato. Ketika naik di keraton S, Keng Tian pernah petik baris terakhir dari syair tersebut buat mengubah Tuwilian untuk namanya Yeo E Peng. Mendengar seng majikan mementir him, sedang seng dayang nyanyikan syair tersebut, Keng Tian jadi tertawa dan berkata dalam hatinya, Ah, Kong Han Sian Chu sekarang sudah ingin turun ke dunia, ia pentang langkahnya dan berlari-lari menuju ke arah suara him itu. Selagi enak lari, tiba-tiba saja ia dengar suara keresekan di sebelah depannya, pada jarak belasan tombak, dan berbareng dengan itu, dua bayangan manusia yang pakai pakaian hijau kelihatan berkelebat dengan gunakan ilmu entengi badan yang paling tinggi, yaitu Teng Peng Tawaswi, menyeberangi sungai dengan menginjak rumput. Dengan ilmu tersebut, mereka dapat berlari-lari di atas rumput-rumput yang tinggi. Di lain saat, kedua orang itu sudah menghilang di antara pepohonan. Keng Tian terkejut, sebab ia dapat kenyataan, bahwa ilmu entengi badannya kedua orang itu sedikitnya tidak berada di sebelah bawah ia. Kenapa malam-malam mereka berada di gunung belukar itu dengan cepat dan hati-hati Keng Tian menguntit dari belakang. Jauh-jauh ia lihat kedua orang itu sedang mengumpat di antara alang-alang dan saling berbisik. Keng Tian menghampiri lebih dekat dan tahan napasnya buat mendengari apa yang dibicarakan oleh mereka. Aku dengar hari ini semua orang dari utara-barat pada turun tangan buat rampas Gucci Mas, demikian dengar suaranya seorang lelaki tua. Chiao Chun Lui dan kawan-kawannya hampir-hampir dapat malu besar, kalau tidak ditolong oleh Liyong Loosam yang keluarkan kepandainya, sehingga Gucci yang hilang dapat dirampas kembali. Dilihat begitu, Liyong Loosam benar-benar tidak boleh dipandang rendah, Keng Tian tertawa dalam hatinya. Hal yang menarik perhatiannya adalah disebut-sebutnya nama Liyong Leng Kiao. Yah, memang juga mencurigakan, kata seorang perempuan. Kenapa Liyong Loosam yang begitu tinggi kepandainya rela bekerja sebagai camcan di bawah perintahnya Hock Kong An memang mencurigakan. Tak heran jika Haui Chong Kuan minta kita keluar buat selidiki asal-usulnya. Kiranya Hong Siang pun sudah merasa curiga, Keng Tian sekarang mengerti, bahwa kedua orang itu adalah kaki tangannya Kraton Cheng yang ilmu silatnya lebih tinggi dari delapan pengawal istana. Beberapa saat kemudian, di atas gunung kembali terdengar suara himdan kali ini, lagu yang dimainkan berdasarkan sajak so tong po yang berbunyi seperti berikut, antara dahan pohon tong mengintip seng rembulan. Larut malam, keadaan penuh dengan kesunyian. Kadang-kadang terlihat orang pertapaan mundar mandir sendirian. Atau seng burung hang yang melayang-layang tanpa junturungan. Dalam kagetnya, seng burung menengok ke belakang. Hatinya sedih, tiada manusia mengetahui perasaannya. Mencari-cari, belum juga dapat seng cabang. Lebih baik menklok di pulau mencil dengan air di seputarnya. Arti sajak yang mengharukan membuat suara him penuh dengan kesedihan, sehingga kengkian jadi terpesona. Besok malam kita sudah mesti tiba di Lhasa, tapi kau mau juga dengari orang main him, kata si wanita. Apakah maksudmu yang sebenarnya aku dengar hari ini ada seorang wanita yang bantu turun tangan, sahut yang lelaki? Mungkin sekali, yang dimaksudkan adalah orang yang sedang mementir him. Sudah ketelanjur lewat di sini, kita tidak boleh tidak menyelidiki, hektometer kata si wanita dengan suara di hidung. Kalau yang pentil him segala lelaki bau, kau tentu tidak kesudian naik ke sini. Kera bicaranya kedua orang itu yang mengujuk, bahwa mereka adalah suami istri, sudah membuat kengkian jadi terkejut. Di daerah perbatasan sebelah barat, suami istri kenamaan yang berusia seperti mereka, kecuali Lutio dan Iebo, Li Tai dan Fang Lin, dan ayah ibuku, cuma ada pasangan Nen Leng Chu dari Leng San Pei di Cenghai, kata ia dalam hatinya. Apakah mereka itu benar-benar suami istri Nen Leng Chu yang sudah kena ditarik oleh bangsa Boan Ah, kau orang apa sih lelaki membentak? Wanita yang sedang pentil him itu, kalau bukannya pengcoan Tian Lie, tentulah juga seorang yang mempunyai asal usul besar. Sesudah menerima firmannya Hong Siang, kita harus bertindak secara hati-hati sekali. Kebetulan lewat di sini, tidak dapat tidak kita mesti menyelidiki sampai terang betul, Hong Siang perintah kau selidiki asal usulnya Liong Ho Osam dan bukannya wanita itu, sahut si wanita dengan suara berdongkol. Liong Ho Osam sekarang sedang repot melindungi Gucci emas dan tentu tak duga diam-diam ada orang yang incar padanya, kata yang lelaki dengan suara membujuk. Begitu tiba delasa, kita tentu akan berhasil. Apalagi Lotoa sudah mendahului kita. Sudahlah, kau tak usah khawatir. Aku rasa perlu kita tengok wanita itu, mungkin sekali kita dapat beberapa keterangan penting tentang Liong Ho Osam dari mulutnya, sehabis berkata begitu, ia lantas loncat keluar dari tempat sembunyinya, diikuti oleh si wanita. Pengcoan Tian Lia yang sudah mulai berdongkol lantaran sehabis mainkan dua lagu, keng Tian belum juga kelihatan muncul, merasa terkejut melihat munculnya sepasang lelaki dan perempuan yang beroman jelek sekali. Yang lelaki nyengir-nyengir sembari perlihatkan giginya yang tonggos, sehingga si nona jadi gusar sekali.